Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia Jumpa lagi bersama saya Umi Tiralestari dari kota Bogor Pada malam hari ini saya akan memandu Bapak Ibu di kegiatan Sultra Cerdas edisi ke-39 Dengan judul Paradigma Pembelajaran dari Old Normal ke New Normal ke Future Normal Bersama Bapak Dr. Jaja Ahmad Sarjana STM, beliau adalah dari pojok pendidikan Jika Bapak Ibu mau melihat CV lengkapnya nanti kita bagikan Karena Bapak Jaja sudah sering tampil jadi katanya kalau mau melihat CV-nya nanti dikasih linknya ya Pak ya Untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Pak Jaja mempresentasikan materinya Lalu nanti di sesi tanya jawab kita akan melakukan diskusi bersama Bapak Ibu semua Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan cara mengangkat raise hand Di kolom chat ada tanda telapak tangan, tandanya Bapak Ibu akan bertanya secara langsung Atau Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat Tujukan kepada all panelists agar nanti panitian bacakan pertanyaannya Demikian silahkan Pak Jaja Baik, terima kasih Ibu Umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, pertama-tama mungkin dalam suasana Indul Fitri ini Saya mengucapkan tekaboh binamu wakum siyamana wa siyamakum Mohon maaf lahir batin Dan semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan sekarang Indul Fitri Terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga yang paling penting dalam situasi yang masih menuju ke new normal ini Kita selalu sehat, jaga kesehatan Ya Bapak Ibu, saya tidak pakai masker karena di rumah Ya, tapi nanti kita bisa lihat bagaimana kita bersiap Untuk dari new normal ini menuju future normalnya Jadi ini adalah kerjasama Sultan Cerdas dengan pojok pendidikan Bersama menciptakan masa depan Jadi insya Allah kita akan berbagi Dan saya senang sekali berbagi Walaupun kemarin sempat bentrok waktunya Insya Allah saya akan selalu memberikan Atau bukan memberikan berbagi dengan guru-guru di seluruh Indonesia Ya, dan juga dosen Ya, dimanapun berada Baik, kita mulai Ibu Bapak Karena ini berhubungan dengan hal yang sekarang menjadi pusat perhatian kita Ya, jadi kita akan melihat bahwa paradigma pembelajaran dari old normal ke new normal ini Menuju future normal itu tidak jauh-jauh dari masalah kesehatan Jadi walaupun saya bukan orang kesehatan Tapi sahabat saya, Dr. Soroy Lardo yang dari RSPAD Yang itu juga salah satu tim ahli mengenai COVID-19 Mengungkakan bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus kita perhatikan Namun demikian kita akan melihat bahwa kita sebagai guru dan dosen Beruntung Kalau Ibu Bapak lihat CV saya Ibu Bapak akan terkejut bahwa saya S1 saya informatika S2 saya manajemen S3 saya pendidikan Khususnya di bidang e-learning, blanket learning dan juga corporate university Nah, ada yang kenal di sini, yang di tengah ini Ya, selalu saya pusatkan ini dan saya memberikan Semacam Apa Bahwa kita sebagai pendidik itu sangat beruntung Ada yang kenal, ini yang sedang memegang laptop Nah, di sebelahnya adalah seorang dokter Masih Sedang memperhatikan beliau Ya, pasti tidak kenal karena ini adalah ayah saya Jadi, saya menjadi seorang pendidik Karena memang saat itu Seperti yang saya Komokan sebelumnya Bahwa saya terinspirasi oleh beliau Jadi, ini suasana Idul Fitri Tahun kemarin, kalau tidak salah Beliau menceritakan atau menginformasikan Situlah Silaturahmi Di sebuah tempat, restoran tepatnya Dengan menggunakan laptop Jadi, inilah bahwa old normal Ya, 83 tahun Ibu Bapak, 84 Ya, tanggal nanti Juli Dan nanti saya akan perlihatkan di paling belakang Yang mungkin tidak akan saya presentasikan Bahwa beliau masih punya karya Tentang manajemen sekolah Jadi, sekolah yang baik itu harus bagaimana Jadi, beliau selalu bilang ke saya Kalau misalnya ada bahan-bahan Kalau saya presentasi atau berkunjung Ke sebuah universitas Ataupun perguruan tinggi Ataupun dimanapun Dimana itu kita bisa belajar Beliau minta sidiknya Ya, sehingga saya serahkan Dan dia sarikan Beliau sarikan Ya, ini Intinya adalah New normal itu berhubungan dengan Bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya Sehingga kan seperti kita pakai mode ya Mode itu berputar Ya, ternyata Aduh, gimana sih Apakah agama bertentangan dengan ilmu dan sebagainya Tidak Ternyata didiklah anakmu sesuai dengan zamannya Dan kita rasakan sekarang Yang dulu-dulu Ibu Bapak Guru Kesulitan Ya, menggunakan teknologi baru Ternyata Mbok Yawo ya Dalam bahasa Inggris Jawa Kalau bahasa Inggris Tasik Eh, geningan gitu ya Ternyata didiklah anakmu sesuai dengan zamannya Pak Ustadz Baharudin Mungkin ini bukan hadis ya Ternyata beberapa orang mengatakan ini hadis Tapi ini Pernyataan seorang sahabat Ya Bahwa Kita mendidik anak sesuai dengan zamannya Penggunaan teknologi Penggunaan Tetap-tetap kita Ada kedekatan Seperti kata Buen Bahwa Dasar dari pendidikan adalah kasih sayang Itu intinya Nah, di masa old normal Kondisi lembaga pendidikan Saat pandemi COVID-19 ini Seperti yang digambarkan seperti ini Ya, ini adalah memang betul-betul Kita rasakan kemarin-kemarin Ya Bahwa ada epicenter Ini COVID-19 sebagai community spread Ya Ini saya dapatkan presentasi ini Doktor dari Dr. Sororilado Ya Epicenter dari Wuhan Penyebaran hewan ke manusia Kemudian penyebaran antar manusia Lintas negara Ini ada community spread Jadi ada perpindahan Jadi beberapa orang terinfeksi Tanpa tahu sumbernya Orang tidak bergejala Dan tidak menularkan Jadi seolah-olah tidak menularkan Intinya adalah bagi kita Bahwa Kesehatan itu adalah sebagian dari iman Itu ya intinya Makanlah makanan yang halal dan toibat Ya Yang halal dan baik Ya Jadi itu intinya Jadi kita sebagai pendidik Harus memberikan penjelasan kepada Siswa dan juga keluarga kita Bahwa makanan itu adalah Makanan yang harus halal dan toibat Halal dan baik Nah ini Ya ini sekali lagi Kalau misalnya kita sekarang Kemarin ya saya Juga agak sungkan Agak membetasi Berkunjung ke orang tua Karena orang tua Pastinya rentan Ya terhadap daya tahan tubuh Inilah yang kita rasakan Kalau misalnya kita bicara Dengan orang tua Kita ada close contact Akhirnya mungkin Akan terjadi penularan Ya ini Sesuatu yang harus kita hindari Ya ada juga yang Sifatnya itu bisa terbang Airborne ya Makanya kita harus pakai Saat ini pun Ya pada saat New normal ini Harus tetap pakai Masker ya Supaya tidak Apa Tidak Menular Dan ini juga berhubungan Dengan permukaan Jadi kalau kita jarang Cuci tangan Segala macam Ini akan juga bahwa Barang-barang yang kita pegang Sudah banyak cerita Apakah dari barang yang dikirim Kemudian Banyak hal ya Yang mungkin terjadi Saya tidak akan menceritakan Hal-hal yang seram Tapi pokoknya kita berhati-hati Ini juga misalnya di sekolah Jadi kalau misalnya di sekolah Sekarang ternyata Anak-anak Yang dulu katanya Kok anak-anak Enggak 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 Tertemar Ataupun Enggak tertular Ternyata di Indonesia Sekarang gara-garanya mungkin Indonesia kan kadang-garnya gitu ya Ah tenang ajalah Enggak mungkin terjadi pada kita Ternyata anak-anak di Indonesia itu Paling tinggi Dibandingkan dengan Negara lain Ya Menjadi korban Menjadi tertular Karena mungkin tadi Kita seringkali merasa Ah enggak penting Dan seringkali Tidak berhati-hati Ya itu ya Walaupun masih tetap Banyak orang dewasa Yang jadi korban Nah ini potensinya Yang kita juga melihat Bahwa ternyata Di kantor Rumah Rumah sakit Yang tempat-tempat Yang sangat Apa Sangat umum Kan anak-anak susah ya Main tanah Main Yang dewasa juga Kadang-kadang lupa kan Kita misalnya pegang Mulut Kemudian juga Kadang-kadang pegang orang lain Karena sayang Kemudian juga Kadang-kadang sebagai main-main Dan sebagainya Ulusan dan sebagainya Yang tadinya rasa kasih sayang Ini menjadikan potensi penularan Ya Ini kebijakan yang dipilih Harus mampu mendeteksi Dengan cakupan tes Mencegah penularan Jadi sekolah saat itu ditutup Benar adanya Apakah itu Agak terlambat Atau tidak Kita sudah saja Akhiri Yang penting adalah Bahwa kita Tahu bahwa ini adalah Sesuatu yang harus kita Berhatian Nah disini Bahwa Kalau misalnya Kita melihat Bahwa Bagaimana piramida Penyakit COVID-19 Ini targetnya Kalau misalnya Sampai di rumah Berarti Ini masih bisa Kita tahan ya Istipulasi Penderita di rumah Tapi kalau sudah Misalnya Sekolah Ini kan kalau tidak diliburkan Acara keramaian Anak-anak main di luar Segala macam Akhirnya Itu yang terjadi Bukan artinya Kita tidak boleh keluar Tapi kita selalu Berhati-hati Bahwa Kita Mencoba Membatasi Hal-hal yang Berhubungan dengan penularan Jadi Sehat Kehidupan sehat Nah ini Ada PDP ODP OTG Pasien dalam pengawasan Orang dalam pengawasan Orang tanpa gejala Dan sebagainya Ini memang Terjadi Terjadi Jadi Apapun Yang harus kita Hadapi Ini adalah bagian Dari kehidupan kita Ini tidak akan Dibahas dengan Dalam Tapi artinya Kita harus mencoba Sebagai Orang sehat Jangan sampai Nanti Tiba-tiba Seperti di Bandung Di suatu pasar Kemudian ketahuan Ada penjual kena Akhirnya Yang membeli Satu kelurahan Satu desa Harus Di Tes Dan ini juga terjadi Di beberapa tempat Semoga tidak terjadi Nah ini Bahwa kita harus Mencuci tangan Dengan sabun Dan sebagainya Kemudian juga Masker Dan etika batuk Dan social distancing Jadi kalau misalnya Di sekolah Nanti kita akan Lihat bagaimana sih Keputusan pemerintah Tentang new Apa New normal ini Jadi yang old normal Itu maksudnya Kita kan terkaget-kaget Dengan adanya Pandemi ini Baru Dalam ratusan tahun Memang Yang kita alami Mungkin hanya satu kali Tapi ini Setelah terjadi sebelumnya Di Spanyol Yang Jutaan orang meninggal Alhamdulillah Ini karena mungkin Dunia modern Sudah sangat banyak Pembelajaran Menggunakan Internet Dan sebagainya Walaupun ada hoax Dan sebagainya Tapi tetap Ini sangat Bermanfaat Selanjutnya adalah Bahwa ada lima langkah Jadi harus dipelajari Dan terapkan Sebelum memakai Dan sudah melepas marker Sebelum menyentuh wajah Sesudah kegiatan di luar Jadi harus cuci tangan Sebelum memakai Sudah melepas sarung tangan Sekali pakai Ini berhubungan dengan Tenaga medis Sempatnya berumah Membersihkan diri Atau mandi Dengan sabun Dan mengganti pakaian Ini adalah sesuatu Yang perlu kita perhatikan Nah sekarang Kondisi Nonormal Ibu Bapak Mari kita lihat Video dari Bapak Menko Perihal nonormal ini Bagaimana sikap pemerintah Di dunia pendidikan Kita lihat Videonya Tidak ada suaranya ya Pak Tidak ada Bu Tidak ada suaranya Tapi videonya terlihat Oke Sebentar Mungkin saya sharingnya 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 jangan Itu Nyalakan suaranya Jangan dari Share konten Pak Tapi dari share di atas Pak Yang di atas Pak Yang multimedia Atau Bapak Halo Bapak sharenya yang di atas Jangan yang share konten bawah Kalau share yang di atas itu Banyak pilihan Pak Ada Multimedia Ada MyWindow Ada aplikasi Ada web browser Jadi nanti videonya bisa terdengar Pak Bapak Kliknya yang multimedia Itu di stop sharing dulu Pak Oke stop sharing dulu ya Oke Iya Ya kalau share konten memang Biasanya hanya untuk PT ya Stop sharing dulu ya Lalu ke atas Itu nanti Bapak pilih yang multimedia Yang multimedia ya Oke URL-nya Oh sama ya Jadi saya harus copykan URL-nya Oke Ya Karena kalau ada Share konten gak terdengar suaranya Bapak Baik Baik Bu Ini Oke Silahkan Bapak Dengar suaranya Bapak Dengar suaranya Bapak Apa di saya masih loading Kalau di saya masih kelihatan gambar Bapak Bukan gambar share-nya Oke saya sudah share disini Halo Halo Baru video aja teh Belum ada video Iya iya Cuma kelihatan Gambar Pak Jajanya aja Yang share kontennya belum ada Iya Multimedia viewer Oke Kalau gak dari web browser Pak Iya saya sudah dari web browser tadi Saya dari web browser Oke Kalau memang tidak bisa Kita lanjutkan aja Bu Iya silahkan Pak Iya Bu Iya silahkan Bapak Baik Bu Saya stop ya Ya My screen Oke Baik Ibu Bapak Mohon maaf Videonya Tidak Jadi pada intinya Pak Menko mengatakan Bahwa Belum gerasa gerusu Dan di akhir video Abda bahkan kasus Atau studi kasus Masukan dari wali kota Solo Beliau minta bahwa baru diadakan Pelajaran baru Tahun pelajaran baru Atau masuk ya Itu tidak bulan Juli Seperti biasa Tapi bulan Januari Saya tidak akan membahas itu semua Tapi pada intinya Bahwa ternyata Pemerintah pun untuk Pendidikan ini sangat berhati-hati Karena mungkin melihat Anak-anak kita itu Walaupun mungkin sudah Mulai terbiasa Dengan kondisi ini Tapi dengan keluguan mereka Dengan kelincahan mereka Ya Mereka sangat Rindu mungkin Sama teman-temannya Sehingga Interaksinya mungkin berbeda Dengan orang dewasa Ya Sehingga saat ini Ditahan Kita tinggal tahu Kapan akan Dimulai Sekolah Menjadi New normal Bahkan transisinya Belum ya Bahkan ke future normalnya Tapi kita akan coba Bagaimana kita akan bahas Kalau misalnya kita memasuki New normal Kondisi lembaga pendidikannya Saat transisi pandemi COVID-19 Jadi kalau misalnya nanti kita sudah siap Kira-kira ini resep-resepnya Jadi Prinsip dasar satu Mengikuti prinsip dasar Dapat membantu Menjaga siswa Guru dan staff Tetap aman di sekolah Dan membantu Menghentikan penyebaran penyakit ini Jadi Artinya Bukan kita harus beli Termometer Segala macam Kalaupun ada Silahkan dibeli Tapi Prinsip-prinsip bahwa Social distancing Ya Nah di video itu Sebetulnya Ya Ibu bapak bisa cari ya New normal pendidikan Indonesia Itu bahwa termasuk Bahwa setiap kelas pun Tidak lagi menampung 40 orang 15 orang Jadi diatur Mungkin Dari jam 9 Sampai jam 11 Itu 15 orang pertama Atau 20 orang pertama Nanti untuk jam selanjutnya 20 orang kedua Atau mungkin harinya Yang berbeda Ya Nah ini mungkin perlu dipikirkan Yang artinya juga agak sulit Bagi kita Tapi rekomendasi ini Harus dijalankan Kemudian rekomendasi Untuk sekolah sehat adalah Siswa yang sakit Guru dan staff lain Tidak boleh datang ke sekolah Berarti Kita melakukan verifikasi selalu Ya Jadi nanti Melalui misalnya Kalau misalnya bisa melakukan Ya mungkin Kalau termometer biasa Yang murah bisa lah ya Tapi susahnya Kalau termometer biasa Kan harus dimasukkan Ke ini ya Ke mulut Ataupun ke Apa Tangan Sehingga Kadang-kadang Kalau bisa kurang hati-hati Nanti akan ada penyebaran juga Jadi ada risikonya Sekolah harus Membarang lakukan Mencuci tangan Secara teratur Dengan air bersih Dan sabun Pembersih alkohol Atau larutan florin Dan minimal Disinfeksi harian Dan pembersihan Permukaan sekolah Berarti rajin Dibersihkan Prinsip dasar bagian kedua Adalah Untuk Sekolah sehat Kita teruskan Yang di atasnya sama Harus menyediakan Fasilitas air Nah ini berarti Harus selalu sering cuci Muka Suci tangan Dan pengolahan limbah Dan mengikuti Prosedur pembersihan Jadi limbah-limbah Yang terkena Itu dibersihkan Karena mungkin saja Ada Pak jajah suaranya mati Halo Halo Bapak Halo Bapak Terdengar gak sekarang Sekarang terdengar Pak Sekarang terdengar Pak Tadi mati Ya Oke Oke baik Saya teruskan ya Baik Ya ini adalah bagaimana Kita new normal ini Melihat Bahwa sekolah harus diperhatikan Ini berarti Untuk sekolah-sekolah Guru-guru Bukan hanya guru-guru Yang di bidang UKS ya Unit kesehatan sekolah Tapi semua Ini adalah Jadi prinsip dasar pertama Yang harus kita perhatikan Sebelum kita ke Pembelajaran Jadi ini normal ini Harus kita Perhatikan Benar-benar Ini dari WHO ya Bu Bapak Saya dapat dari WHO Nah kemudian juga Sekolah harus mempromosikan Jarak sosial Social distancing Jadi ini harus Memperlambat penyebaran Penyakit yang sangat penular Jadi Kalau bisa Ya ini susahnya Kalau anak-anak terutama Di SD SMP ya Yang sangat aktif ya Mereka Pengennya main ya Tersentuhan Segala macam Berarti memang risikonya Sangat besar Ini normal Seperti tadi Sayang sekali videonya Saya gak bisa Tadi saya gak latihan dulu Mohon maaf Semestinya Kita bisa lihat Bahwa pemerintah pun Berhati-hati Belum memutuskan Kapan mulai masuk sekolah Termasuk Anak saya BUMN Ini ditunda Masuk Kantornya Ini masih WFA Puncaknya Ini kan Jawa Timur Sekarang Jakarta mulai turun Jawa Barat Yang paling besar Ternyata Nanti kalau misalnya Dari Jawa Timur Kembali pulang Ke Bandung Kembali pulang Ke Jakarta Ini jadi masalah lagi Karena ternyata Bisa berulang nih Penyakit ini Yang sudah tertular Semuh Bukan artinya Menakut-takut Tapi intinya harus berhati-hati Jadi Ketahui fakta terbaru Jadi memahami informasi dasar Tentang penyakit Coronavirus Termasuk Kelejalannya Komplikasinya Jadi Baca Kalau perlu Misalnya install Aplikasinya Bagaimana penularannya Dan bagaimana mencegah penularannya Tetap informasi tentang COVID-19 Melalui sumber yang Terpercaya UNICEF UNICEF ini untuk Anak-anak WHO Untuk kesehatan Mungkin juga UNESCO UNESCO kan Badan dunia yang berhubungan Dengan pendidikan Atau dari kita adalah Kementerian Kesehatan Pas padai informasi Atau mitos palsu Yang dapat beredar Misalnya dengan rokok Bisa sembuh Enggak juga Enggak juga Memang enggak Jadi harus berhati-hati Nah sekarang kita bahas Kita sudah lah Kita tidak membahas lagi Transisinya Tapi kondisi Lembaga pendidikan Setelah pandemi COVID-19 Bagaimana nih Bagaimana Kita merasakan Bahwa Itu semua harus kita Bukan lupakan Harus kita jalani Dan kita melangkah Dengan Tegap Arah baru Jadi ini kita harus Mulai belajar Kesiapan darurat Membaga pendidikan Kalau ibu bapak kan Dulu sih Suka ada Yang sering dilatihkan Itu bagaimana Kalau gempa Kemungkinan ini Butuh juga Bikin kebijakan Di institusi pendidikan Yang menangani sekolah Anda Mungkin tanya ke distik Nanti distik akan Nanyakan misalnya Ke BPPD Ya Nanti bagaimana Sekolah harus Mengatasi Kedaruratan Ini nanti bisa melihat Ini pemerintah Belum memutuskan Ini contoh Waktu itu Akhir Februari Bulan Maret Anak saya yang sekolah Di UI Tiba-tiba Harus pulang Ke Bandung Karena mungkin Karena di UI Sudah dirasakan Bahwa ini adalah Sesuatu yang Harus dihadapi Dengan serius Jadi yang namanya Six cents Indra ke enam Ini kan Guru itu Seperti orang tua Rasakan Mungkin Akan ada Yang ditegur Ini sekolah Diliburkan Tapi ini Kadaan darurat Ini harus Kita Rasakan Ini juga Di keluarga Juga begitu Apa yang boleh Apa yang tidak boleh Ini menyangkut Bencana alam Penyakit pandemi Karena ini masalah nyawa Kalau masalah nyawa Mendingan Jangan minta izin dulu Ini sehari saya Tapi lakukan dulu Agar nanti Anak kita Derselamatkan Dengan Kita mencari Informasi yang benar Kita mungkin Mencari second opinion Terkait cuata Peristiwa Kekerasan Kebakaran Dan hendakan Pandemi Kemudian Perawat sekolah Mungkin ya Guru yang juga Pernah khusus UKS Jadi mungkin Mungkin kalau misalnya Nanti ke depan Guru-guru Ada satu orang Dua orang dikirim Untuk pelatihan Kedaruratan Kesehatan terutama Mungkin di BPPD Kota Magia Kabupaten Agar merencanakan Memulisan Dan mengevaluasi Bagaimana Kalau kerjaan Terjadi Kedaruratan Kemudian Mengatasi Masalah potensial Bagi siswa Dengan kondisi Kesehatan yang kronis Jadi Kalau bisa Bukan kita Kalau medical record Itu gak boleh Jadi itu rahasia Tapi mungkin Bisa kita tanya Ke orang Apakah ada Kondisi kesehatan kronis Misalnya Kalau misalnya Dia Jenis Darahnya langka Kita harus hati-hati juga Berarti dia Jangan sampai Dilakukan Kegiatan yang Sangat berbahaya Sehingga dia berdarah Yang itu juga Donor darahnya Langkah Jarang Jadi kita Mulai Mencari Kalau misalnya Dalam FPDB Penerimaan Siswa baru Jadi Kita sudah Mulai berpikir Seperti ini Ada kolom-kolom Yang menanyakan Apakah punya penyakit Dan sebagainya Dalam rangkaian Kalau di sekolah luar negeri Yang saya pernah tahu Bu Bapak Ini Jadi hal yang biasa Di Jepang Dan sebagainya Ini adalah hal Yang sangat-sangat Bukan artinya Bahwa anak Yang tidak sehat Gak boleh masuk sekolah Gak Tapi kita tahu Bahwa yang namanya Apa Keberbedaan itu adalah Harus Alerhi lah Dan sebagainya Sehingga kita sudah siap Bahwa nanti Kalau misalnya guru olahraga Guru-guru yang Berhubungan dengan anak ini Akan selalu berhati-hati Dengan mahasiswa juga Ya Kita harus berhati-hati Ini Jadi Kita harus siap Darurat 25% dari cedera Masa kanak-anak Terjadi saat di sekolah Jadi Jangan heran Kalau misalnya Dari seribu Ada 250 Mungkin cedera ringan Yang tidak dilaporkan ke sekolah Tapi ini adalah hasil statistik Kemudian 25% Anak-anak yang Mencari perawatan Di ruang gawat darurat Rumah sakit Memiliki kebutuhan perawatan khusus Jadi Kalau kebayang sekarang Rumah sakit Penuh Ada enggak Guru-guru mungkin bisa menceritakan Walaupun bukan Ya Pasti ada yang pernah ditolak Pada saat masih pandemi ini Berawatan rumah sakit Karena yang didahulukan adalah yang COVID-19 Karena itu tadi Kapasitas Ini kan persoalan Seperti kita naik angkot Angkotnya sudah penuh Masuk sekolah Sekolahnya sudah penuh Pasti colak Jadi inilah yang harus kita pikirkan Mencari pengembangan profesional Untuk pengaturan ini tadi Ya kita harus ikut Mungkin pelatihan-pelatihan Dengan penekanan pada perencanaan Melakukan triasi Triasi itu adalah Bagaimana melakukan pengobatan Secara emergensi Hal ini meningkatkan perawatan Emergensi respon Mempromosikan Fasil pemulihan positif Jadi Guru-guru tidak awam Ini juga Jadi ada Empat level Manajemen darurat Lembaga pendidikan Pencegahan mitigasi Membuat menjalankan Program keamanan Dan kesehatan sekolah Dengan Juga kesiapan Membantu dalam penyusun rencana Jadi ada rencana Emergensi respon Jadi Ini mana Siapa yang Yang terkelu rumah sakit Siapa yang harus melakukan Ini Apa Apakah ada APD Segala macam Ya mungkin Kalau perlu Beli satu atau dua Ya di sekolah Ya harganya kan 300 ribu Mungkin bisa Bisa mentuhan Dengan komite sekolah Sehingga mulai Ya Ini juga menjadi Rencanaan dari guru Mungkin ini juga Diusulkan di anggaran Di dinas Respon Ketahui peran Anda Termasuk Bagaimana Menteri hasil ya Jadi Pengobatan Pertama Koordinasi tim Tanggap Pertama Misalnya gini Kalau ada gempa Kalau di perusahaan-perusahaan Ada tulisan Tempat berkumpul Nah ini mungkin sekarang Sudah harus dilatihkan Jadi kalau ada gempa Tempat berkumpul yang aman Dimana tidak di bawah pohon Tidak di bawah Tiang listrik Dan sebagainya Sehingga Diajarkan Ya Kedaruratan Bukan artinya kita berharap Bahwa semuanya Parno Paranoid Enggak Tapi kita sudah bersiap Dan ini seterus terang Kalau misalnya levelnya SMA Ini bisa dibuat Jadi tugas sekolah Ya SMP pun bisa Jadi ini yang buat adalah Anak-anak Jadi sambil ngajak anak-anak Kita ajarkan berarti Gurunya juga harus tahu dulu Jadi ada pelatihan Pemulihan Setelah bencana Berfungsi sebagai penghubung Antara masyarakat Yang membantu Dan juga mungkin orang-orang Berhubungan dengan Apakah lembaga Emergensi Kemudian orang tua Nah ini intinya Bagaimana setelah Masa Future normal Ibu bapak dirasakan ya Setelah pembelajaran Kemarin-kemarin Ada yang protes Daring kok Misalnya saya pernah memberikan Webinar Mahal sekali Membuat para mahasiswa Para siswa Ya Protes ke KPAI Komunik Perlindungan Anak Indonesia Karena terlalu banyak tugas Akhirnya kita jadi Tahu Oh kalau belajar daring itu Enggak mungkin 8 jam Terus-terusan Kita ngasih Yang seperti saya lakukan Adalah how to learn Jadi mungkin VKON-nya hanya 12 menit Bisanya mungkin mereka Mencari Informasi baru Nah kita akan bahas Mengenai Setelah nanti Pandemi ini Ternyata yang tadinya Anti Oh online Internet Apa-apaan Orang akan jadi robot Tadi saya sampaikan Ajarkanlah anakmu Sesuai dengan zamannya Jadi zamannya itu adalah People Proses teknologi Yang paling penting Kita tidak hanya Mengajarkan data Informasi Atau knowledge Pengetahuan Tapi wisdom Ini yang penting Wisdom Ibu bapak bisa baca Walaupun satu saya Di facebook Kadang-kadang suka main-main Sebagai kabayan Tapi kita bisa melihat juga Bahwa anak-anak bisa melihat Kita sebagai dosen Sebagai guru Adalah baik atau tidak Dengan itu Di kelas online pun Atau di kelas fisik pun sama Jadi tidak hanya mengajar Istilahnya Hal-hal yang berhubungan Dengan knowledge Tapi wisdom Nah ini sesuai dengan Belum taksonomi Tertinggi adalah Kreativitas Jadi kreativitas berpikir Berhubungan dengan orang Agar berbuat baik Dan sebagainya Yang terjadi sekarang di Amerika Mungkin juga mudah-mudahan Tidak terjadi di Indonesia Karena itu kita Tidak bisa berpikir Otak kiri Tapi otak kanan harus jalan Agama harus jalan Dan sebagainya Nah ini Jadi kerangka kompetensi Abad 21 ini Sebetulnya sudah ada Tapi akhirnya kan benar ya Kita tidak berpikir Kepada mahasiswa atau mahasiswa Tapi yang harus Melaik informasi TIK itu ya guru Saya saja Barusan kesulitan Ibu Bapak Untuk menguntarkan video Dari Youtube Karena saya baru Kalau pakai ini Tapi kalau pakai PIKON yang lain Tidak bisa Berarti tadi Saya salah Di latihan guru Nah inilah bahwa Literasi ini Harus kita Sebagai guru dulu Bagai pendidik Dosen dan juga Sebagai guru Kita harus Ini sesuai dengan Yang di dalam buku adalah 21st century skill Education Cooperative Partnership for 21st century Nah sekarang sudah 2020 Ini buku tahun 2008 Berarti kita harus Fleksibel dan adaptif Yang baik dulu di kelas Dipertahankan Tapi yang baik sekarang Ya berinisiatif mandiri Misalnya kalau sekarang Saya misalnya Ujian mahasiswa Tidak lagi berbentuk Misalnya ABCDE Saya nanti Tanggal 16-17 Ada ujian mahasiswa Saya minta Mereka bikin Video Cukup di rumah Sendiri Bikin dengan Karena anak-anak sekarang Itu bisa Pak Gimana dengan Yang tidak punya HP Betul Ibu Bapak Pada masa pandemi ini Yang miskin Tidak bisa bermain Ataupun bekerjasama Dengan ayah Yang punya HP atau laptop Saya mengerti betul Berarti untuk mereka Tugasnya lain Mungkin tugasnya nyapu Kalau saya kan Ngajar sistem informasi Pariwisata Nanti saya minta Apa yang kamu pikirkan Tentang sistem informasi Pariwisata Karena saya ngajar Di sekolah tinggi pariwisata Tapi kalau Ibu Bapak Yang mengajar misalnya Karakter Saya sudah Tolong kamu Buat karangan Kalau buku kan mungkin ada 10 poin masih ada Apa yang kamu lakukan Bersama Ibu Pada saat Pandemi COVID-19 Nanti setelah itu Ada misalnya Anak lain yang cukup kaya Punya laptop Handphone Kamu nanti pada saat New normal Tolong rekam Apa yang terjadi Ini kalau hadir disini Dengan Pak Iwan Pak Iwan adalah sahabat saya Dari SMP 17 Dan SMP Nagreg Beliau melakukan Yang namanya Guru kunjung Ibu Bapak bisa cari Di Iwan Ardindiana Ini sahabat sejak kecil Jadi dia Memoto Bukan menjual Kemiskinan Tapi ternyata Apa yang dilakukan Itu di Apa Silahkan Ibu Bapak Atau Igi Ingin mengundang beliau Ini juga sudah Diliput oleh TV Jadi beliau ini Pada saat pandemi COVID-19 Berpikir kreatif Dia kunjungi Dengan pakai masker Dan akhirnya Ternyata ada anak Yang tidak bisa Kuliah dengan dari Akhirnya dibantu Cari handphone bekas Kasih Misalnya Jadi betul-betul Kesetia kawanan nasional Itu terjadi Akhirnya dengan menggunakan Melek IT tadi Melek media Si guru tersebut Dibantu oleh banyak Teman-teman Sahabat guru yang lain Bahkan alumni Jadi disini Pengetahuan Tidak hanya menjadi Konflik Tapi berkemampuan Kreatif-kritis Berkarakter Kuat bertanggung jawab Sosial dan toleran Ini ibu bapak ya Dan selanjutnya adalah Bahwa ini Kita harus berpikir Kita mungkin Punya kurikulum 2013 Kalau sekarang kan Pak Mas ini ya Mas Mas Gojek ya Nadit Sekarang betul-betul Merasakan Bahwa guru Tidak boleh Terbelenggu Tapi memang Kadang-kadang Ibu bapak masih Dirasakan Kurikulum 2013 Susah Bapak ibu Kurikulum kan Seperti undang-undang Dasar Tapi kan undang Dasar 45 Tidak menyebutkan Bapak kalau baik Itu bagaimana Karena enggak ada Itu kan umum Saya pikir Kalau misalnya di sekolah Yang paling berperan Itu adalah bagaimana Bapak Mengartikan undang-undang Dasar dan Pekasila itu Kalau dianggap Seperti itu ya Kurikulum Itu sesuai Persepsi Bapak ibu Dengan Melakukan Harat pelayanan minimal Sesuai Mati lagi Bapak Halo Halo Ini yang mati Di aku sendiri Atau di Bapak ya Oh Pak Jajanya Keluar Eh ada ya Masih ada Bapak Halo Halo Bapak Halo Bapak Halo Bapak Halo Bapak Pak Bahar Ini suaranya terdengar Halo Sebentar saya coba Telepon dulu ya Apa tolong di ini dulu ya Aku telepon dulu ya Coba ya Oke oke Sepertinya Sepertinya Pak Jaya Masih tetap menjalankan Presentasinya ini Beliau Barangkali Belum menyadari Bahwa terhenti Dulu Dulu pas pertama kali punya rumah Itu kan Itu kan Itu kan pastinya Senang banget ya Beli-beli Perintilan untuk isi rumah Tiap minggu ajak teman ke rumah Pesan makan lah Sampai gak kerem Pengeluaran bulanan tuh selalu habis Hanya untuk hal-hal konsumtif Diri aku sendiri Baik Baik Bapak Ibu Pak Jaya Mau mencoba keluar dulu Karena ada gangguan audio Pak Bahar Halo Pak Bahar Monitor Bunda Indah monitor Sambil Bapak Ibu menunggu Mungkin bisa diisi Sambil Pak Jaya Masuk kembali Pak Bahar silahkan Supaya aku ikut Dana syariah Halo Pak Bahar Anakku Rasanya Baru kemarin Dia belajar melangkah Opa nih Ini dulu ya Aku coba telepon Pak Bahar dulu Sebenar Oke oke Erna ketulusan Ada multimedia viewer Masuk ini Dari Youtube Tapi kan stop sharingnya Udah dimatikan Opa Pak Bahar juga gak ada suaranya ya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut Panduan New Normal di bidang pendidikan masih dibahas oleh kementerian terkait Muhajir menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar tidak terburu-buru menentukan panduan New Normal yang akan diterapkan di sekolah Menko PMK Muhajir Effendi menyebut pemerintah masih membahas panduan maupun aturan tatanan normal baru yang nantinya diterapkan kepada pelajar Aturan New Normal akan mengedepankan protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah sembaran virus Corona sehingga siswa bisa belajar dan terhindar dari Covid-19 Pemerintah tak ingin terburu-buru menentukan panduan tatanan normal baru di bidang pendidikan Namun diperlukan kajian dan diskusi agar penerapan New Normal di jalan dengan baik Jika gangguan internet tidak Untuk pengurangan pembatasan Untuk pengurangan pembatasan di sektor pendidikan Akan kita berduk bulu Semateng mungkin Jadi kita tidak Pak Presiden wanti-wanti untuk tidak berusaha busuk Karena apa? Karena risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan Dan kalau nanti salah kelola itu bisa menjadi kelas terbaru Dan kalau menjadi kelas terbaru nanti konsekuensinya Di dunia citranya nanti kurang bagus Atau bahkan sangat membalik Karena ini menyambut anak-anak ya Jadi mohon sabarnya Halo Bapak Halo Pak Halo 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 kak suaranya sembangku, dan meja yang berjarak. Nantinya setiap tuas akan diisi maksimal 25 siswa. Selain itu akan diterapkan protokol kesehatan lain seperti cuci tangan hingga pemeriksaan sumut tubuh. Meski demikian, pemerintahan seluruh mengusulkan agar tahun ajaran baru nanti akan dimulai bulan Januari 2021. Halo Bapak. Terakhir berakhir Desember. Sehingga tahun ajaran dan tanggara itu sama. Aku coba telepon lagi ya, Neng. Teman-teman di ini dulu ya. Tidak terbingung. Bapak-Ibu silahkan isi dulu presensi yang sudah kami share di IMCN. Kemudian Bapak-Ibu juga bisa buka-buka materi pada Bapak Presiden. Bisa juga di-download sehingga Bapak-Ibu memiliki materi malam ini. Kalau mau dibuka-buka, setelah selesai pemaparan. Sementara di Kediri Jawa Timur, setelah menengah pertama telah menyiapkan skenario tatanan normal baru. Menurut rencana setiap siswa. Baik, link absen ada di room chat ya Bapak-Ibu. Barusan ada yang bertanya. Presensinya di room chat. Bapak-Ibu bisa klik tanda chat. Itu ada, kalau pakai laptop Bapak-Ibu bisa lihat di samping icon seperti orang atau partisipan. Nah, di sana ada chat. Bapak-Ibu tinggal klik, kemudian nanti lihat saya Neng Lani atau Pak... Halo, Pak, maaf. Suara-sara, saya tidak ternyata. Ah, sudah Bapak, sudah. Oke, sip. Saya kasih akses Bapak. Bapak, mungkin kalau ada kendara, kameranya tidak usah dinyalakan dulu. Khawatirnya berbagi sinyal. Jadi, suara dulu ya Bapak ya. Suara aja yang cukup ya. Suara aja yang cukup ya. Panduan new normal di bidang pendidikan masih dibahas oleh kementerian terkait. Muhajir menyampaikan bahwa Presiden Jokowi Dodo meminta agar tidak terburu-buru menentukan panduan new normal yang akan diperlukan di sekolah. Oke, mohon maaf Ibu Bapak. Menko PMK Muhajir Effendi menyebut pemerintah masih membahas panduan maupun aturan latanan normal baru yang nantinya diterapkan kepada pelajar. Aturan new normal akan mengedepankan protokol kesehatan sebagai upaya untuk setegah sebarat virus corona sehingga siswa bisa belajar dan terhindar dari COVID-19. Pemerintah tak ingin terburu-buru menentukan panduan saat tanah normal baru di bidang pendidikan. Namun diperlukan kajian dan diskusi agar penerapan new normal berjalan dengan baik. Bagaimana sikap pengetahuan dan keterampilan yang transgresi itu nggak mungkin lagi tanpa dengan menggunakan teknologi. Bu Bapak merasakannya. Oh sekarang dengan teknologi ini sangat terbaik. Nah, ini ya. Jadi ada teknologi 10, di abadu-1 kecepatan. Nanti mungkin saya tidak berharap bahwa nanti sekolah 3 hari masuk, 2 hari enggak, 3 hari masuk, 3 hari enggak, ya enggak. Tapi kenyataannya seperti itu Bu Bapak. Dengan misalnya ada kemacetan, kemudian kenyamanan, ya. Bagaimana gelombang generasi ini, ada pilihan. Ibu Bapak sekarang sekolah online itu, ya, kepakaran-kepakaran yang ada, saya selalu menggambarkan high rail, yang bikin pesawat. Sementara itu, Saudara di Solo, Jawa Tengah, 17 sekolah menengah pertama telah menyiapkan skenario tatanan normal baru yang bisa diterangkan saat ini wajah tahun ajaran baru. Seperti di SMP, negeri 4 Solo, pihak sekolah menyusun bangku dan meja yang berjarak. Dan pertama nilai, bayangkan kalau misalnya kita bisa mengundang dulu-dulu dari luar, tidak usah datang ke sekolah Bapak Ibu. Tapi seperti saya sekarang, saya siap untuk diundang dengan menggunakan pilihannya ke sekolah masing-masing. Dan saya tidak usah dijemput, tidak usah ada uang transport. Ya saya sih mau, terus terang mau. Kenapa? Karena ini adalah bagian bahwa saya merasakan kalau anak saya dididik dengan benar oleh seorang pendidik. The law of action, saya lo ingat ya, kalau soal agama sih sudah pasti ya. Jadi orang lain akan selalu memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita sendiri. Nomor 8, pelayanan pelanggan. Ini dimerahkan karena tidak kepinggungan. Kalau misalnya nanti, misalnya, ini kan dengan wakaf sudah mulai ya. Bu, anak saya gimana? Tapi kalau misalnya nanya nilai, kita bukan orientasi dia ke sana ya. Yang penting ibu, gitu ya, bilangnya sebelumnya, bahwa kita sama-sama mendidik. Dan di sini, bahwa sistem pembelajaran ini mengajak ibu bapak juga agar kita sama-sama mendidik. Ya terutama yang untuk di bawah, misalnya 12 tahun kah, atau masih kelas 3 SD, yang perlu bimbingan ya, kalau semangat melihat ibunya ya belajar. Tapi sekarang anak-anak kemandiriannya sangat tinggi ya. Teknologi sebagai andalan, nah ini ya, orang anti kemarin. Tapi sekarang 80% saya yakin, ibu bapak satu kali aja. Walaupun ada di ujung misalnya perbatasan, pasti pernah melakukan sekelas dari. Itu nggak bisa dihindari. Apakah nanti yang protes misalnya nanti siswa-mahasiswa, Pak, tadi saya bilang KPAI. Tapi kan akhirnya ada yang ikut, bahkan kalau kita harus pakai statistik ya, apakah 50%, 60%, atau 70%. Ada mungkin 5%, 10% nggak bisa. Karena tadi saya bilang, ya yang dilakukan oleh sahabat saya, Pak Iwan, itu dengan guru kunjung. Dengan melihat benar-benar, kok mahasiswa atau siswa ini yang tadinya rajin ke sekolah atau ke kampus, nggak jawab-jawab, nggak pernah ikut kuliah daring, ataupun sekolah daring. Oh benar, dia sangat miskin. Akhirnya kita bantu kan. Kemudian ini jaminan mutu. Sekarang kan kalau dengan teknologi, berarti mudah saja orang tahu. Bahwa kita memang, seperti saya kan sekarang direkam nih sama Bu Umi, ya walaupun tadi ada gangguan, nanti mungkin bisa di-edit ya. Ini lagi ya. Tapi kan artinya bahwa ini jaminan mutunya terlihat. Bahwa saya memang bisa untuk mengajar. Nah ini, yang sebetulnya ke depan ini, yang dengan future normal ini, kredibilitas kita secara institusi kelihatan. Ya, mana yang buka sekolah pada saat pandemi, mana guru yang misalnya ngajarnya sampai anaknya ampun-ampunan, ya. Kan sekarang kan bisa saja anak-anak, mahasiswa-siswa itu dibuka terus mereka tiduran. Ya, dengan mode rebahan istilah mereka. Nah berarti kita harus buat monitoring. Dengan misalnya dengan memutarkan video, kemudian dengan kuis-kuis yang mungkin ringan dan lucu, padahal sifatnya adalah mendidik. Ya, kemudian akuntabilitas tinggi terhadap masyarakat. Jadinya para guru pun dilihat oleh para ibu-bu, bapak-bapak di rumah. Ganjarnya gimana? Siapa yang paling enak? Ya, yang tadinya nggak bisa ya. Sekarang kan ada sambil lihat tuh. Oh, ini lagi Vicon. Kelihatan. Efisiensi. Nah ini kan masalah bensin, masalah biaya listrik. Ya, walaupun sekarang misalnya ada biaya untuk kesehatan segala macam, tetapi otomatis biaya untuk operasional sekolah dengan listrik sebagainya, ya. Dengan misalnya pribadi dari guru, dengan transportasi. Ini juga mulai efisiensi. Nah, ini lulusan berkualitas. Memang betul. Tidak bisa dihilangkan dengan pendidikan daring saja. Harus blended learning. Tetap, ya, bahwa yang namanya kognitif, bisa, ya, daring. Tapi viskon motorik sebagian, efektif, mungkin perlu. Ada tetap muka. Tapi kan sekarang sudah terjadi, ya. Ujian UTBK. Visuda, online. Ya, bahkan perguruan tinggi pun, sampai ke dokter, sekarang sudah online. Nah, sekarang karena terbiasa, berarti kan tinggal memastikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa anak ini yang di kelas juga rajin, pintar, juga didaring, sama. Baik, ya, kemudian bisa dikontrol, sehingga nilai-nilai itu juga diperlihatkan. Ini manajemen internal yang transparan, standar, juga kelihatan. Ini dapodik masih juga di, apa, karena sekarang sekolah merdeka, kampus merdeka, juga berhubungan dengan itu tadi, database sekolah. Kalau misalnya dengan dapodik, ya, ini mungkin ada, ya, dari bapak-ibu, dari dikbut. Bagaimana? Nah, ini mungkin perlu dibicarakan. Apakah dapodiknya kaku atau tidak? Oke, seperti itu. Ini, ya, tidak akan saya bacakan semua, bahwa ternyata betul. Ciri abad 21 itu adalah, kita tidak bicara dulu siswa. Kalau sampai gurunya tidak multitasking, gimana caranya? Multimedia kita nggak bisa, gimana caranya? Kemudian juga, nanti tanggal 10, ya, saya akan mengadakan, dengan pojok pendidikan juga, itu tentang augmented reality. Nah, sudah sampai ke sana, bahwa bagaimana yang anak-anak yang suka game, yang suka dengan, apa, istilahnya dulu kan ada permainan yang terkenal, ya, sambil lari-lari lihat HP, nah, sekarang dimanfaatkan sebagai pembelajaran. Maksudnya adalah bahwa ini juga bagian dari karakter positif, jadi disimulasikan, ya. Ini juga sebagai karakter negatif, ya. Ada, bahwa ada pengendelaan diri, mudah stres, sendahnya hubungan sosial, cyberbullying, ada. Berarti di sini, guru juga bikin kelompok WhatsApp, kelompok Facebook, Instagram, segala macam, memonitor anak tidak hanya fisik, tapi juga, kelas without wall, dunia mayanya. Jadi, kita minta bahwa mereka, follower-follower kita, akhirnya, generasi media, informasi teknologi, kesedaran global, keterampilan belajar, dan sebagainya. Ini pembelajaran abad 21 berjalan. Meta-kognitif, ya, bagaimana, bahwa pengetahuan bergerak dari tradisional dan modern. Ibu Bapak bisa lihat, ya, sekarang konten-konten yang tradisional pun maju. Jadi, ada sule, ada buga, misalnya, ada apa, angklung, ya. Ada hal-hal yang sekarang tuh viral. Kemudian, preman pensiun. Itu kan Bandung banget, ya. Ngajarkan sesuatu yang sifatnya bahwa kita harus menenuh. Ini pencopek kok bisa ngomong kayak gini, berfilosofis. Berarti kita sebagai pendidik harus lebih baik dari dia. Banyak juga yang pensiun, dari kejahatan dan sebagainya. Kita juga menjadi sebuah cermin, ya, bahwa guru pun dilihat, ya, sekarang tuh. Banyak hal yang terjadi, ya, dengan hal-hal yang kurang baik. Bahwa sekarang tuh nggak bisa ada yang disembunyikan. Ini juga sebagai penilaian, karena semuanya tidak hanya dari multiple choice, tapi juga penerbiasa skenergia, portfolio, ya. Self-assessment, fear assessment, ya, ini tutor sebaya juga menilai, dan sebagainya. Nah, ini, ya, bahwa kita melihat, mengetahui, memahami, melaksanakan menjadi kebiasaan, ya, belum taksonomi ini, adalah menjadi keterampilan, ya, siap menghadapi perubahan sosial, tuntutan ekonomi, dan teknologi. Ya, Amerika sekarang terjadi, ya, rasis. Dan mereka melihat bahwa Amerika sekarang kebingungan. Presidennya kok begitu banget, ya. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan peradaban. Kok bisa di Amerika ada presiden kayak seperti itu? Berarti kita juga harus siap-siap memberikan pembelajaran yang baik, karena apa yang terjadi sekarang di Indonesia, itu harusnya sepertidikan 50 tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan oleh orang tua, kemudian oleh guru, pendidik, itu sangat berperan dalam peradaban. Mungkin Ibu Bapak bisa baca, ya, di blog saya, ya, pendidikan bebas, wordpress.com, bahwa pendidikan adalah benteng terakhir peradaban. Jadi, itu tadi. Nah, ini tadi, bahwa sekarang siswa dan sekali lagi, gurunya pun harus keterampilan belajar dan sikir, keterampilan hidup. Jadi, tidak hanya ngasih teori, tapi contoh, contoh kehidupan. Oh, guru kita baik. Dia gugu, ditiru. Ya, betul-betul menjadi contoh. Dan dia punya literasi teikat juga. Oke. Nah, ini strategi penilaiannya nanti sambil menggunakan teknologi. Jadi, terus terang teknologi sangat berperan. Tidak usah yang rocket science, yang rumit-rumit. Kalau Ibu Bapak misalnya sukanya ada Google Form, ya, sudah Google Form. Sukanya dengan, misalnya, dengan Microsoft, sudah. Tapi, artinya, Ibu Bapak belajar. Dengan kesempatan seringnya ada webinar seperti ini, yang gratis, ya, tidak hanya soal sertifikat, Ibu Bapak, ya, tapi belajar, Ibu Bapak, yang paling penting. Ini karena orang akan melihat sertifikat setumpuk, tapi kalau kemampuan tidak ada, akan bertanya-tanya. Guru, ya, sesama guru, kepala sekolah, kemudian juga, apa, murid, pasti, ya, dan masyarakat sekitar. Saya, ini kan, perpanjang, ini secara kognitif, interpersonal, intrapersonal, high order thinking skill, diantaranya adalah teknologi digital. Tidak bisa lagi, misalnya, kita berpikir untuk, ah, males lah, saya kan ngajarinya, Pancasila, apa, Pancasila, ya. Mungkin dulu kan, kalau saya kan PMP, Pendidikan Moral Pancasila, tapi yang lain, yang sekarang, saya kurang tahu di sekolah. Tapi intinya tetap, dokumen elektronik, segala macam, karena sekarang gimana, kalau saya ngurusin KTP aja kemarin, Pak, ada nggak buktinya? Nggak usah, Pak, pakai fisik, udah aja, Bapak, kirim pakai WhatsApp, atau kirim pakai email. Nah, ini kenyataan-kenyataan seperti ini. Kemudian, ini penilaian tingkat tinggi, HOTS ini, ini juga akan menjadikan bahwa kita melihat bahwa bentuk teks visual, jadi Ibu Bapak bisa lihat YouTube saya, cari saja, Jajah Ahmad Sarjana, dosen, atau Jajah Ahmad Sarjana, STP, NHI, ya. Itu banyak hasil karya mahasiswa sebagai hasil ujian. Jadi saya menilai tidak lagi dalam bentuk ujian tulisan, bahkan dalam bentuk itu. Minimal di blog, ya. Jadi mereka berpikir, saya bilang, kalau kamu mau nyontek, saya malah lebih jago lagi. Karena saya bisa cek, ya, apakah dengan Google, dengan software-software yang ada, berarti Bapak Ibu harus belajar. Lampang sekali, ya. Di sini materi baru sebagai jumping, menograk pemikiran siswa. Jadi, yang kita berikan tentang how to learn, ya, seperti itu. ini kan pergeseran yang kita rasakan. Sebetulnya, dari setiap out normal, sampai new normal, sampai future normal, ini sudah terjadi. Kemarin saja, saya tidak banyak belanja di pasar, Ibu Bapak juga mungkin sebagian, lah, ya. Belanja sudah mulai online. Mau rupuk, mau beras, mau sayuran, semua sudah dilakukan. Kalau toh, ya, sudah lah, ya. Kalau Ibu Bapak, misalnya, kalau misalnya belanja, suka. Pakai ATM, bisa. Tapi kalau misalnya pembelajaran pakai e-learning, aduh, pusing. Nah, ini kan soal passion, soal keinginan. Karena teknologi sudah melibatkan kita. Ini, ya, kecakapan di abad 21 tadi, mengenai literasi membaca, nomerasi, literasi IPA, TIK, finansia, budaya masyarakat, ya, kompetensinya berbegin kritis. Ini yang, yang apa, 4 C tadi, ya. C-nya kan kritis, C kedua kreatif, ini kan bahasa Inggris, ya, dari komunikasi dan kolomerasi. Jadi, seringkali, ya, nilai itu, baik yang 90, 100 di sekolah, ataupun IPK 2, bukan 2, ya. Saya pernah, ya, IPK waktu S1, 2, kursi, ya. Walaupun S2, kumulauit S3, alhamdulillah juga. Tapi yang sebetulnya dirasakan adalah bahwa yang namanya nilai itu tidak hanya personal learning, tapi juga adalah team learning. dan class learning. Anak ini bisa berkolaborasi, enggak? Itu justru lebih penting, Bu Bapak, kalau saya sebagai praktisi, ya. Banyak orang pintar, enggak bisa kerjasama, dan dia sombong. Itu susah banget dibentuk. Dan ini karakternya adalah ingin tahu, betul, ya. Kalau istilah kami dari Tasik, ya, bahasa Inggris Tasik, Nisra Maja Utama. Jadi, harus berusaha untuk punya inisiatif. Gigi adaptif, ya. menurut Malthus, ya, bahwa orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang pintar, ataupun yang mampu, ataupun yang kuat, tapi yang bisa beradaptasi. Juga punya kepemimpinan dan kepekaan sosial budaya. Ini, kan, bahwa kita merespon sebuah informasi bagaimana, ya, sehingga kita bisa melihat. Nah, ini, kan, termomasi pembelajarannya. Di future normal harus telah berpikir bahwa autonomi dari dari tahun 2020 itu seperti ini. Ya, kelasnya berjejer, kemudian juga kelasnya sudah pasti dibatasi oleh empat wall. Learning within the confines of formal and bell schedule. Jadi, belajar itu tank dibatasi oleh empat. dinding. Banyak sekarang guru yang beralih, ya, bahwa dengan menggunakan TNL atau tidak, sehingga ada belajar. Ini yang namanya flip class, ya, sebelah kanan. Jadi, nanti setelah pandemi, kan, sekarang kan UTBK aja ada. Berarti kan minima laptop atau komputer di sekolah ada. Ya, kalau misalnya di sekolah yang 3T, ya, yang di daerah perbatasan, mungkin bisa berkolaborasi dengan dinas kominfo setempat. Ini, Bapak-Ibu, pentingnya kolaborasi. Minta bantuan dengan tidak memelas, tapi malah memperlihatkan bahwa anak-anak kita punya semangat. Gurunya juga sama. Orang-orang akan menolong Ibu Bapak. itu yang saya ceritakan dari kehidupan pribadi sahabat saya, Pak Iwan Ardiviana, ya, jadi dia saat ini banyak sekali orang yang nyumbang ke dia, tapi bukan untuk dia, tapi untuk anak-anak yang kurang mampu di sekolah. Karena itu tadi, karena sekarang dengan viral itu, dengan Facebook, ya, itu kata orang, Twitter, do the magic, atau Instagram, do the magic. Follower yang ribuan itu akan langsung ngasih uang tanpa tanya Anda itu siapa? Jadi tanah logi itu memungkinkan buruk dan baik. Ini ya, kiri dan kanan. Nah, ini PISA. Nah, ini kan PISA ini adalah ukuran-ukuran yang berhubungan dengan International Student Assessment. Jadi, kebanyakan di otak kiri, tapi mungkin juga perlu, ya, bahwa kita putuskan bahwa ada suatu hal yang penting lagi. Jadi, kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan karakter, kolaborasi, dan sebagainya. Jadi, ini adalah salah satu hal yang mengukur tidak hanya knowledge, tapi juga skill. Tapi tadi saya bilang wisdom. Karena seringkali kalau Bapak Ibu lihat banyak kasus di negeri ini atau negara luar, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang penuh perjuangan. Itu justru yang harus diajarkan ke anak-anak kita. Jadi, kata Saeb, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tahu kan Saeb prematresi benar adanya. Jadi, katanya kalau misalnya kita sudah masuk ke dinding ke-99, menyerah di situ, ke dinding 100 ternyata di belakangnya emas. Itu yang gambar-gambar yang sering muncul. Itu sering betul. Dan kita banyak kan menghadapi anak-anak seperti itu di sekolah. Ternyata tiba-tiba dia sudah jadi general, jadi pengusaha sukses, dan sekanan dia sudah belajar hidup tadi. Jadi, kita harus tanya nanti, kenapa kamu terlambat? saya membantu orang tua. Karena saya pun bekerja agar ayah ibu saya yang sekarang sangat miskin atau mungkin sakit ataupun lumpuh, bisa saya lindungi. Nah, ini mungkin kalau saya sih kasih nilai. Minimal lulus lah. Karena perjuangan dia sudah membayar dari semua, walaupun tidak ada hubungannya dengan matematik. karena itu tadi, Ibu Bapak. Itu terjadi di Amerika pada saat Profesor Rinald Kasali, saya bilang, anaknya baru mendarat, kemudian ujian, masih jet lag, dikasih nilai A. Mungkin salah-salah. Gurunya bilang, pas ditanya sama Profesor Rinald Kasali, anak ini sudah menghadapi banyak kesulitan. Perbedaan bahasa, perbedaan multi-kultular, perbedaan jet lag, masih ngantuk, segala macam. Tapi dia masih datang. Ujian. Maka saya harus kasih nilai. Ini yang tadi minta. Jadi, pada saat futur normal ini, yang namanya belajar itu apakah nomor satu saja? Nomor dua dianggap tidak belajar. Nomor tiga belajar. Nomor empat belajar. Atau lima itu bukan belajar. Nomor enam bukan belajar. Ternyata semuanya bisa dijanjakan sebagai belajar. Ya, Ibu Bapak. Jadi ingat bahwa ini semua adalah sesuatu yang harus kita lihat kontekstual. kegiatan-kegiatan yang dikembalikan kepada kita. Bagaimana membuat anak itu merasa bahwa school. Sekali lagi saya tekankan. School itu dari bahasa Yunani tempat yang menyenangkan. Jadi belajar itu harus menyenangkan. ini hasil refleksi guru. Ini hasil refleksi guru. Metode dijerama konvensional berkisar 95 persen. Ini yang sering kita lakukan. Metode pembelajaran ya. Teori berkisar 50 persen sampai 90 persen sehingga menyentuh kognitif persatadidik. Jarang di sisi afektif dan psikomotoriknya. Bila siswa menjawab pertanyaan dan tidak sesuai mindset guru jawaban siswa sering disalahkan. Ya itu. Ini tidak sesuai dengan buku panduan. Guru tidak mencari jawaban dibalik itu. Jangan-jangan dia genius. Jangan-jangan dia dapat dari Google dari penemuan profesor matematika terbaru di Amerika ataupun di tempat lain. dan guru bertindak seperti hakim di kelas. Anda salah saya benar. Ukuran jadi ini yang future normal itu ini. Kita harus berubah. Kita harus seperti master chef ya. Jadi kita memberikan makanan pembelajaran itu terserah bagi mereka mau makan dessert dulu ya. Makanan pembuka dulu makanan penutup dulu makanan utama dulu yang penting bahwa isinya masuk dan tidak membahayakan mereka. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ukuran keberhasilan persenat didik condong dinilai dari hasil belajar. Ini tadi kalau misalnya ujian jelek maka langsung harusnya guru melihat proses tadi. Asbabun ujulnya kenapa dia terlambat kenapa tidak berhasil kuliah dan sebagainya. Kemudian kurangnya reinforcement dari guru kepada persenat didik saat persenat didik mengambil peran. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang tiba-tiba jadi tutor sebaya menonjol di kelas wah kamu jangan begitu. ini belum dibahas harusnya diberikan pengharga. Ya seperti itu. Kemudian kurangnya pengayaan guru dalam proses pembelajaran. Nah yang hal baik di dalam kelas silahkan. Tapi kalau terus berdiri kemembelakangi mahasiswa atau siswa bosan. saya bilang saya bilang di dalam blog saya bahwa dari World bahwa pembelajaran atau kuliah itu sebetulnya tidak hanya dalam bentuk satu arah tapi harus kolaborasi dan harus ada dialog. Jadi kapan-kapan ya sering-sering lah buat kegiatan yang sifatnya dialog. Kemudian juga terbatasnya dia pembelajaran yang digunakan oleh guru. Ini saya bilang ini statistik. Jangan kalau sudah di kota besar karena memang kita lemah wah memang gak bisa nih pembelajaran pakai daring pembelajaran dengan teknologi. Yang mengatakan itu harusnya guru-guru di daerah terpencil. Baru boleh. Baru boleh. Kalau kita yang sudah di tengah coba dulu. Coba dulu. Kalau sudah di tengah kota sudah ada fasilitasnya coba dulu. Tapi kalau misalnya guru-guru yang memang pelajarlah di kelas juga enggak semua pintar. Enggak semua kaya. Ada yang kurang pintar. Ada yang juga mungkin kurang kaya. Tapi tidak semuanya miskin ataupun semuanya mungkin bodoh. Enggak. Jadi artinya kita harus lihat kontekstualnya bagaimana. Kalau misalnya daerah 3T ya yaudah memang terbatas. Tapi tadi masih bisa ada jalan keluar dengan kolomerasi. Guru terbiasa memanjakan persatadidik atau dosen. Kemudian dosen menganggap persatadidik ibarat gentong kosong. Gentong atau tong kosong. Dianggap bahwa kamu enggak tahu apa-apa. Ya seperti itu. Lemahnya keterladanan itu tadi karena sifatnya memang kognitif. Tidak ada knowledge tapi tidak ada wisdom. Kemudian konstruksi pengetahuan sehingga bahwa yang ada dulu kan ada diktator ya zaman saya. Jadi guru atau dosen yang ngasih diktat. buku kerja bagus tapi mungkin harus adaptif. Jadi ada di dalam akhir yang kalau di e-learning kan ada semacam interaksi. Pertanyaan apakah kamu puas dengan metodologi yang saya lakukan? Guru ini nanya ya atau dosen. Apakah kamu puas dengan konten materi yang saya ajarkan? Kira-kira menurut kamu apa yang harus saya tingkatkan? metodologi apa yang harus digunakan? Itu sangat bagus. Nah ini tadi lemahnya kreativitas ingat belum taksonomi tertinggi kreativitas minta ke guru minta ke mahasiswa atau siswa kreativitas tapi kita tidak kreatif. Kemudian ini yang paling bawah ya tapi sementara ini dulu lemahnya guru dalam menggunakan lingkungan itu tadi betapa kalau misalnya kita menggunakan teknologi minta misalnya guru-guru dari misalnya NGMP dari tempat lain ngajar tempat kita dengan menggunakan teknologi apakah dengan HP segala macam anak-anak suka enggak bosen ya sama juga kalau misalnya ibu bapak ngundang saya kan saya bisa cerita saya pernah bekerja di Merpati Nusantara Island perusahaan Amerika sehingga kalau misalnya saya masuk ke kelas SMK saya ini loh kalau kamu menguasai ini maka kamu akan bekerja di sini inilah bahwa kita yang namanya silaturahmi nah ini juga berarti terakhir ini terbatasnya kemampuan guru dalam bidang IT evaluasi dan penyusunan RPP ini dampaknya ini sekarang ya harusnya tidak pasif kurang kreatif inovatif berarti dosen guru harus inovatif inovatif potensi didik kurang terasa secara optimal ya ini juga jadi masalah saya akan lihat dulu jam 2 pak agar ini oke udah jam 9 nanti setelah yang ini saya akhiri dulu saya akan langsung jam ke ini kesimpulan dan juga ingin saya munculkan beberapa hal ini pembelajaran contoh pada pengembangan konkretif persetadidik sedangkan aspek afektif dan fisikomotrik secara baikan lemahnya kemampuan persetadidik untuk memahami lingkungannya ini semua Bapak Ibu datangnya dari kecintaan saya bilang dalam blog saya juga ataupun status saya bahwa pendidik bukan hanya profesi dan pengabdian kita bisa misalnya bilang saya kan tidak sesuai dengan ini saya kan hanya guru honor tapi adalah kecintaan untuk melakukan perubahan karena kita mengerti kalau kita mendidik orang dengan seluruh cinta kita orang lain akan membalasnya lebih kepada anak-anak kita dengan cinta yang lebih besar atau sama itu Ibu dan terus terang rejeki yang saya alami orang tua saya bukan orang tua yang kaya rejeki pendidik bukan ada pada dirinya ada pada anak keturunan itu saya yakin karena betapa dia menebar kebaikan ini situasi kelas juga bagi peserta didik menjadi momok menakutkan tadi kelas itu bukan school jadi pekelas yang menakutkan miskinnya pembentukan karakter bagi peserta didik dalam proses pembelajaran jadi kita harus hindari nah saya akan coba Ibu Bapak bagaimana sih seseorang itu menjadi new normal Ibu Bapak akan saya ini tadi bahwa guru bukan sebuah profesi atau pengabdian namun kecintaan dan glora untuk melakukan perubahan ini ini saya ambil semberujukannya sebagian dari sini kemudian nanti ini tolong dicatat bahwa kita akan upload juga bisa diunduh di sini jadi saya sudah bikin kelas ya di namanya di LMS ini teknologi ya ini perusahaan kami perusahaan saya dengan teman-teman lulusan ITB dan UPI dan juga beberapa perguruan tinggi jadi kita sudah bikin kelas di sini nama kelasnya adalah paradigma pembelajaran dari old normal ke new normal menjadi future normal nanti saya akan tambahkan beberapa materi materi bisa di sini Bapak Ibu silahkan bikin kelas di sini gratis ya gratis dan ini kode kelas untuk kelas ini adalah gini G43 GJ1 RI jadi ini jadi ini seperti gaji RI jadi silahkan nanti kelasnya di sini saya sengaja mungkin agar nanti lebih kepada tanya jawab nah saya akan perlihatkan Ibu Bapak kenapa sih kita misalnya saya misalnya orang yang sudah 57 56 tahun ini banyak Ibu Bapak bisa lihat materinya nanti bisa dibaca ini sangat bermanfaat ada e-learning segala macam tapi saya ingin perlihatkan ini hasil karya ayah saya yang berumur 83 tahun mau 84 tahun jadi beliau sebagai konsultan pendidikan sudah bikin ini tahun 96 beliau pensiun jadi beliau terus belajar beliau belajar pada saya bagaimana membuat powerpoint ini ini gambar ini beliau bisa diajarkan oleh saya walaupun kan sudah tua diajarin lagi diajarin lagi dan orang tulis saya bukan orang IT dia guru dari UPI Universitas Pada IKIP ini hasil karyanya yang tadi kan gambarnya sudah fotonya ada jadi beliau nulis ini sesuai dari majalah buku dari CD yang saya kirim saya berikan dari TV selalu dia menjadi seseorang yang ingin terus berkembang ini kan bahasa-bahasa akademis bahasa guru yang penuh ya saya bilang saya gak mempromosikan ayah saya memang beliau cinta hingga seringkali kalau di restoran ada yang beliin kemudian pas di Mekah saya ketemu dengan mahasiswanya dan yang membuat saya sekolah S3 karena merasa oh begini ya jadi pendidik itu dihargai seluruh terus sampai akhir hayat jadi ini seperti orang tua ya orang tua kan sudah pasti nah ini guru atau pendokter biasanya itu adalah seperti nah ini ini hasil karya orang tua saya jadi pertanyaan strategic question ini ditanyakan oleh beliau ini beliau presentasikan di sekolah-sekolah sebagai salah satu konsultan pendidikan independen nyitir sendiri ke tasik ya bahwa ini walaupun kurang sempurna tapi kelihatan kan ini hasil karya sendiri akhirnya ini ada gambar juga animasinya yang sudah ada di powerpoint belajar dari kami akhirnya ini semua jadi ini hasil pemikiran beliau jadi ibu bapak yang namanya future normal bagi kita guru harus belajar siswa atau mahasiswa pasti ikut kita kalau kita makin menarik makin misalnya kita tidak bukan mereka bilang kurang dahulu mereka tidak akan lagi sinkron frekuensinya dengan kita ini yang dikembangkan oleh ayah saya yang umur 84 tahun ini kira-kira ini alangkah penyusunan dan perbaikan beliau sampai ini belajar juga tentang fisikologi warna mana yang harus dimunculkan biru beliau sudah belajar dari zaman dulu pun sudah ada hanya kadang-kadang kita tidak melihat ini sebagai sebuah ilmu dan seterusnya beliau bukan orang IT beliau hanya guru tadinya terus jadi pengawas kira-kira itu ibu bapak jadi saya bisa perlihatkan ada beberapa dan saya kopikan sengaja nanti ibu bapak ini masih bisa dimanfaatkan jadi analisis pemacaraan sekolah pengelolaan sekolah ini bukan buatan saya buatan ayah saya silakan Bu Rahma kalau misalnya ada ini menilai diri sekolah juga ada kalau ada pertanyaan dipersilahkan baik terima kasih Pak Jajah atas paparan mater belajarnya sangat luar biasa satu hal yang saya ambil dari paparan Bapak adalah teruslah belajar teruslah berbagi karena kita akan menuai hasilnya di anak cucu kita nantinya begitu ya Bapak? setuju setuju Bu karena banyak yang melihat seperti ini Bapak sebelum saya buka sesi tanya jawab saya dapat apa ketika saya berbagi ini berpikirnya masih tentang materi tapi belum berpikir bahwa ternyata dampak ketika kita membahas sesuatu secara ikhlas itu adalah kepada anak cucu kita begitu ya Bapak? itu ini gambar yang tadi saya katakan ayah saya itu yang tadi menghasilkan karya-karya tadi jadi beliau pun sudah mencoba futur normal sejak dulu karena dia sudah merasakan bahwa kalau tidak menguasai ini untuk anak cucunya maka dia pertama dia gak pikun dia gak pikun jadi itu tadi itu yang membuat bahwa kita selalu berharga di mata keluarga dan masyarakat silahkan kalau ada pertanyaan baik ini sudah banyak yang raise hand saya coba menyalakan mic-nya Bapak Bapak silahkan kalau mau bertanya boleh mengangkat tangan di kolom chat ada raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom chat tujukan kepada all panelist nanti saya akan membacakannya sekarang saya akan membuka yang bertanya secara langsung dulu halo selamat malam Bu Chandra silahkan pertanyaannya halo Ibu halo Bu Chandra masih tidak terdengar sekarang saya ke Bapak Muhammad Bidin halo Bapak selamat malam halo Bapak silahkan pertanyaan silahkan Pak silahkan Pak pertanyaannya ini kan lagi new normal sekolah pada SOP-nya untuk di sekolah itu gimana ya SOP untuk new normal halo iya baik terima kasih terima kasih Bapak silahkan Pak Jajah untuk menjawabnya bagaimana SOP pada saat new normal baik di presentasi tadi saya perlihatkan dari sisi kesehatan karena itu yang jadi titik temu dulu bahwa di new normal ini banyak sekali kegiatan-kegiatan bisa dilihat di materinya ya Bapak kalau misalnya terlambat tadi bahwa kita harus jaga sekolah tidak full capacity jadi misalnya kelas 40 orang itu misalnya hanya edisi 20 saya tadi akan juga putarkan video yang dari Menko ya itu tidak jalan tapi bisa dilihat cari di Google saat ini kesimpulan dari pemerintah belum ada keputusan resmi untuk memulai new normal jadi sekolah masuk dengan misalnya dibatasi 20 orang dari 40 orang jadi satu deret hanya satu orang itu belum saya contohkan tadi di presentasi saya ada berapa langkah yang harus disiapkan pada saat misalnya menyediakan misalnya untuk cuci tangan masker segala macam kalau ada siswa atau mahasiswa tidak pakai masker kemudian juga kalau perlu ya belilah termometer termometer bukan termometer yang di mulut tapi termometer yang infrared kalau bisa tapi intinya sampai saat ini SOP resmi belum ada Bapak Bidin jadi mungkin bisa dibilang tenang aja atau kita mulai ini berarti kita harus sekolah online lagi dan tadi di video yang saya putarkan yang gak berhasil saya sharing nanti bisa dicari itu adalah bahwa dari Solo itu berharap bahwa itu dimulai di akhir tahun jadi mulainya Januari kenapa agar kita siap-siap karena tadi saya ungkapkan Pak bahwa para siswa terutama yang kecil kalau sudah rindu kan pasti saling peluk-pelukan segala macam walaupun sudah dilarang karena kepolosan mereka mungkin guru juga tapi kalau yang dewasa kan sudah ngerti tapi ini siswa ini juga sangat apa sangat agak susah untuk bukan diatur untuk merasakan bahwa ini adalah bahaya jadi saat ini pun kami pun di Jawa Barat itu belum belum ada keputusan untuk kapal normal untuk hal-hal yang bersudah kesehatan saya sudah perlihatkan nanti di presentasi bisa dibaca baik terima kasih Bapak atas jawabannya sekarang saya berpindah ke Ibu Indah silakan Bu Indah halo silakan pertanyaannya halo mungkin belum ini ke Pak Rifai silakan Pak Rifai Pak Rifai Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Rifai dari mana Pak Rifai Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Rifai ya saya Rifai dari mana Pak nama saya Rifai Mugin dari Indonesia Tenggara Kabupaten Lembata oke saya sebagai seorang pengawas FAI di sekolah tingkat pasar dan penengah saya akan tanya ini Pak menyangkut tentang new normal ini saya sepakat dengan semua pernyataan-pernyataan memang kenyataan seperti itu yang saya catat adalah orang-orang yang berhasil itu bukan orang yang pintar tapi yang dapat beradaptasi dengan melihat peluang dan berbagai kesempatan maka saya lihat disini sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah insting berpeluang sukses mestinya harus dikembangkan sebagai skill kecakapan meluri setiap individu pertanyaan saya adalah adakah atau apakah dalam kurikulum kita yang dorurat ini ada dimasukkan tentang tekanan materinya adalah insting meluri kecakapan meluri kecakapan individu yang nantinya dia selesai bisa membaca mendapatkan peluang-peluang kerja yang lebih baik dan kedua bagi saya kegagalan itu sebetulnya bukan kesusahan itu bukan kegagalan yang tertunda kegagalan bukan kesusahan yang tertunda tetapi program kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan yang telah diprogram demikian Pak terima kasih Pak baik Pak terima kasih ya mungkin saya akan menambahkan tidak semua orang yang pintar itu gagal tidak tidak semua orang yang pintar itu gagal tapi kalau kita lihat kalau ini statistik lagi banyak sekali pengusaha di luar negeri kemudian di Indonesia kalau misalnya Pak ini bisa dimatikan ini mikrofonnya mungkin feedback ya Ibu Bapak feedback ya Ibu Bapak jelas Pak jelas Pak mungkin ini bisa dikecilkan sedikit laptopnya saya tidak pakai Pak saya pakai HP Pak oh ya bisa mungkin sedikit sekernya dikecilkan jadi gini sudah sudah Pak oke pada intinya Pak banyak sekali juga orang-orang yang pintar berhasil di bidangnya hanya mereka itu belajar juga tidak hanya kognitif di kelas misalnya kita contoh menteri-menteri kita lah ya beliau itu memang sejak muda sudah berhasil dan di Harvard di mana semua itu diajarkan oleh dosennya anak saya juga sekolah di sebuah dengan negeri dibanding teknik ya tapi dia sekolahnya yang sekolah bisnis itu bahwa pencapaian itu bukan hanya negeri bahwa dia tahu teori bisnis satu dua tapi diberikan sebuah dorongan mau modal satu juta dua juta atau berapapun kamu usaha kalau kamu bisa untung satu juta seengah nilai yang ini kan kita bicaranya nggak satu juta seengah mungkin kalau satu rupiah juga ini pertanyaannya kan apakah anak-anak kalau sekolah itu dagang dilarang nggak untuk menghidupi sekolahnya kadang-kadang kita dilema ini mengganggu kegiatan sekolah tapi kalau kita fasilitasi ternyata anak-anak yang berdangasule nih kalau lihat di youtubenya dia katanya sama bapaknya yang dia bilang bukan galak ya di youtubenya dia bilang bahwa dia harus bawa permain karet dan permain karet itu disimpan di meja masing-masing temannya nah ini kita sebagai guru dan pastinya ini nggak masuk ke kurikulum walaupun nanti ada juga kurikulum usaha anak ada ya tapi kalau misalnya kita tidak melihat bahwa ini sebagai salah satu hal kemandirian yang harus kita tangkap itu mungkin kita kan nggak usah ngajar anaknya kan tapi dengan memberi fasilitasi oke nak kamu nggak boleh ya jualan sekarang aku kan nggak boleh saya berikan jamnya ya sekarang masukkan permain karetnya mari kita hitung permain karetnya ada berapa sisanya berapa ini kalau anak kelas satu jadi akhirnya kalau pun misalnya anak-anak itu misalnya apa belajar matematik akhirnya menghitung permain karet itu ada berapa berapa lipatan yang bisa dilakukan berapa yang harus dikembalikan oleh anak yang jualan dan itu selalu kontekstual itu yang pertama yang kedua adalah bahwa kurikulum itu adalah undang-undang dasar ataupun alkitab yang cara membacanya pasti berbeda-beda ada yang mungkin dengan ya kalau kami orang Islam ya ada nada-nada tertentu yang boleh nada-nada tertentu yang tidak boleh artinya bahwa undang-undang dasar pun ataupun Pancasila punya pengertian yang kalau kita misalnya lakukan di kehidupan nyata itu harus terlihat hasilnya bukan hanya teoritis bukan hanya not action konsep only dan itu harus terlihat dari guru sekali lagi guru bukan artinya bahwa Bapak kan pengawas ya saya doakan Bapak jadi pengawas dan pastinya kan Bapak sudah mengawasi diri sendiri karena merasakan Bapak kalau misalnya di lembata saya belum pernah ke lembata oh pernah ke Kupang saya dulu di Merpati Nusantara belum pernah ke lembata ada pesawat kecil dulu nah bahwa pengalaman hidup seperti itu ya itu adalah bahwa itu generik terhadap sesuatu jadi kalau misalnya gurunya kelihatan keras tapi sangat misalnya mengerti atas kontekstualnya bahwa dia misalnya melihat Bapak juga Bapak pengawas melihat guru ya kalau ada pesaratan untuk bahwa kepala sekolah ini bahwa guru ini bisa jadi kepala sekolah karena jujur kemudian adaptif terhadap kebutuhan dari masyarakat dan Bapak pasti akan bertempur dengan ya birokrasi segala macam ya karena ayah saya juga ngalamin dulu kan pernah ya ngurusin surat ya ke dikbud wah ini kan sudah komputerisasi tahun 82 ini cerita ya akhirnya gimana kok gak naik-naik pangkat temannya bilang iya Pak dulu ini ya bilang ya ini komputernya bisa kentut dan itu adalah sesuatu hal yang biasa hidupan kita memang seperti itu walaupun sekarang sudah mulai hilang itu karena semuanya terawasi kalau sekarang berbohong itu agak susah Pak karena ada orang yang merekam dan sebagainya jadi artinya sekali lagi kepada kurikulum dan juga tadi bahwa peran bahwa guru itu pelatihan guru manajemen sekolah ya itu tidak hanya persoalan kognitif sekali lagi pada saat penelian misalnya guru yang teladan kepala sekolah teladan atau calon kepala sekolah manajemen sekolah yang baik itu juga melihat ada stakeholder inti ya Bapak Ibu ingat ya dan Bapak pengawas kita suka lupa bahwa yang menjadi tujuan kurikulum adalah guru pernah gak kurikulum ditanya kepada siswa pernah gak kurikulum apa yang terbaik bagi mereka mungkin di lembata beda di kupang beda di bandung beda tapi tetap ada nilai core karena ini pun jadi di bahan diskusi yang keras ya di Amerika apakah semua harus ragam bahwa ikan harus bisa naik pohon atau bagaimana nah ini kembali kita harus melihat dan kita harus bertempur dalam diri sendiri ya apa yang terbaik ya tanpa merusak persatuan Indonesia tanpa merusak agama kita dan sebagainya sehingga kita rasakan bahwa saya selalu bercermin pada diri sendiri kalau saya bisa mengajar anak lain tapi saya tidak berhasil mendidik anak saya saya gagal titik ya saya seorang dokter anak saya mungkin sekolahnya apapun saya terima tapi kalau dia ya dianggap dianggap oleh keluarganya tetangganya institusinya tidak ada komitmen segala macam berarti saya gagal gak usah nyalain orang lain sama guru juga gitu ya jadi artinya kita harus merasakan personal learning team learning sama juga class learning harus di inikan kepada guru jadi kecintaan itu sangat penting bahwa kita merasakan kalau misalnya kita berbuat sesuatu kita kembali oh kita ingat anak saya ya jangan-jangan nanti ya ini kan soal agama pasti ya ada orang melihat nanti ya nanti dia akan melakukan bukan balas dendam bukan revenge ya tapi Bapak Ibu bisa baca ya bukunya The Law of Attraction disitu dilihat bahwa apa yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu oleh orang tua kita kemudian oleh kita itu akan berlanjut kembali kepada kita pada waktu yang mungkin kita tidak tahu kira-kira itu Pak jadi kembali lagi kurikulum sudah lah itu given ya tapi peran dari guru dengan segala keterbatasan dengan semua yang saya bilang dengan kekuatan sosial media orang-orang yang baik itu asal kita ini kan berikan manfaat karena kalau gini-gini promosikan ya tadi saya katakan saya punya sahabat tadi Pak Iwan sejak kecil kita ini dia belum juga urukan orang kaya segala macam IT-nya juga lemah tapi akhirnya dia mau belajar segala macam akhirnya juga anaknya sekolah di ITB jadi berkahnya itu terus jalan kemudian dia bantu anak-anaknya ya dan dia sekarang itu dilihatkan oleh orang lain followernya di Facebook kemudian juga dari dinas segala macam ya akhirnya otomatis bahwa ini akan terus seperti apa lingkaran set bukan lingkaran setan kalau ini lingkaran kebaikannya terus berlanjut saat ini itu Bapak Ibu dengan bahwa kita dengan future normal berbuat terbaik bukan kita ria ataupun ingin dipuji tapi orang lain akan pasti melihat kita sebagai sebagian dari kebaikan dia sendiri nah ini tadi bahwa pendidik adalah kali yang telah berakhir kita ingin rasakan bahwa kita di figur keluarga di figur tetangga di figur dirasakan sebagai seseorang yang memang kalau saya bilang sih mengganjilkan dan mengenapkan jadi kalau kehadiran kita itu dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain itu aja titik gitu ya sekiranya gitu Bapak Ibu baik kuncinya adalah di era Corona ini bahwa pembelajaran yang tadinya tetap muka berubah ya Bapak ya menjadi yang berbeda yang mungkin kita belum terbiasa jadi menganggapnya seperti bingung gitu ya Pak Jajayang biasa kata-kata para filosof kalau bingung berarti Anda memperhatikan tapi kalau Anda acuh berarti ah udahlah nanti juga kembali lagi kelas yang sama berarti Anda tidak siap tapi hikmahnya berarti seperti ini Pak kalau saya melihat kalau dulu orang memacu diri untuk belajar teknologi itu masih di zona nyaman kayaknya enggak deh udah deh cukup dengan yang saya punya tapi ketika Corona ini akhirnya memacu kita untuk bisa minimal kegiatan daring begitu ya Pak ya betul walaupun nanti kembali lagi bahwa kita kalau sudah future normal blended learning ya kelasnya ada tapi nanti teknologi yang saya perlihatkan tadi flip class segala macam itu kan soal teknologi bisa dibaca lah ya itu berjalan tapi filosofisnya dulu bahwa mindsetnya dulu bahwa ajarkanlah anakmu sesuai zamannya itu berlaku kita punya anak itu digital migran digital ansur saya bilang mereka sudah enggak panjang koran lagi ya benar ya putra ibu kan enggak kan iya enggak iya kalau saya masih baca-baca lah mangle masalah Sunda ya suka banget gitu ya dan koran-koran yang lain nah ini harus kita mengerti jadi kita manfaatkan kebaikan yang pernah kita dapat dari hal-hal tadi buku buka tentunya jelek tapi buku harus kita baca layar terkembang penggelamnya van der week wah itu saya sangat suka ya kalau perlu di ada rak bukunya jangan sampai itu dari buku itu adalah sarana untuk refreksi kita tapi kita juga merasakan teknologi itu menjadi ya kalau saya diskusi dengan anak saya gitu ketika saya bertanya tentang cita-cita dia kayaknya enak mas sekolah di Jerman begini-begini-begini bedanya Jerman dengan negara Jepang begini-begini-begini saya kadang-kadang berpikir nih anak tau dari mana ya perasaan cuma main game aja ternyata mungkin dengan teknologi dia mencari tau sendiri untuk masa depannya begitu ya Bapak ya betul peran guru adalah yang sekarang kadang-kadang hilang katanya kalau kita anak kecil nanya segala macam kan Bu iya nah itu yang harus dimunculkan keingin tauan itu sampai terakhir dia mau sekolah doktoral pun harus diajarkan apa yang Anda rasakan dengan matematik ini kenapa misalnya matematik angga ini harus dimulai dari nol harus ada tidak terhingga dan sebagainya itu yang harus diajarkan oleh para guru keingin tauan itu sehingga anak-anak wow ternyata ada gunanya ya tadi kan saya perlihatkan contoh kasusnya gimana kalau saya gak bisa berhitung gimana kalau saya misalnya ternyata tidak mengerti tentang tata cara misalnya untuk bertemu dengan orang nah ini sangat penting bahwa ini dirasakan sebagai jadi semua yang terdiri pembelajaran teoritis itu ya role playing game ya cooperative learning kolaboratif ya problem based itu bukan hanya wah kita coba ini enggak halo bapak suaranya hilang sudah ada ada seperti itu bu ada pertanyaan baik masih banyak pertanyaan bapak bapak ini tidak bisa masuk kelas ingenionya dari bapak hendra iya pak bapak gak bisa masuk kelas ingenionya karena bapak belum daftar jadi daftar dulu caranya adalah register registernya cukup dengan pakai facebook ataupun pakai gmail itu bisa nanti kalau misalnya sudah masuk baru bapak bisa masuk ke kelasnya dengan mengertikan kode kelasnya jadi bapak register dulu jadi seratnya harus registrasi menggunakan gmail atau facebook begitu ya bapak iya social media yang ada lebih mudah baik pertanyaan berikutnya ada dari pak budi widodo bagaimana implementasi new normal di sekolah bapak oke saya kebetulan di halaman pertama lagi ini tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk minimal sekolah ini tadi ya saya ulang yang pertama ini dulu prinsip dasar jadi bahwa prinsip dasarnya para guru harus diajarkan mungkin ini saat ini bisa di sharing ya sama guru-guru yang ada walaupun ini kita belum tahu kapan ini normal juga karena tadi sudah dikatakan bu bu rahman bisa gak saya kirim linknya copy paste terus kita putarkan videonya agar bisa tahu keputusan pemerintah terakhir terhadap ini normal itu bagaimana boleh bapak kirim nanti saya coba putarkan di chat aja ya di chat public ya di chat webek atau bapak mau ke wf di chat webek aja ya oke baik ya ini mohon izin karena belum terbiasa nanti mungkin saya akan terbiasa lagi setelah ini oke mudah-mudahan saya bisa karena dua hari ini sinyal saya juga agak trouble oke ini saya sudah silahkan bu baik saya coba dulu copy kan sebentar ini memang keputusan dari pemerintah sehingga kita bisa tahu apa sih keputusan terakhir pemerintah bapak izin diambil presenternya ya ya silahkan silahkan sebentar sambil Pak Adrianus bisa dibantu membacakan pertanyaan sambil saya mau coba share screen dulu supaya silahkan ya sambil jalan boleh silahkan Pak Adrianus bantu saya membacakan pertanyaan dulu saya mau share screen dulu bapak sambil saya jawab silahkan halo Pak Adrianus halo Pak Adrianus atau Neng Lang atau si bisa membacakan pertanyaan sambil saya coba share sebentar ya Bapak Ibu ya Sambil menunggu Bu Umi Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya bahwa kita nggak usah terlalu takut tentang old normal non normal bingung sama future normal bagaimana pada dasarnya dengan kemarin adanya pandemi kelihatannya kita harus siap untuk berubah ya jadi kita harus berubah dan bagaimana bahwa ini akan menjadi sesuatu yang sangat merubah kontekstual dari pembelajaran yang penting adalah Ibu Bapak adaptif belajar dengan kondisi-kondisi misalnya tidak hanya apa pentingnya sertifikat tapi inti dari semua webinar yang Ibu Bapak dapat itu Bapak Ibu sudah mulai berpikir tentang new normal future normal dari Ibu Umi dari Pak Baharudin dari Ibu Indah dari Direktorat SMK dan juga dari mulai belajar bagaimana ini masanya bahwa ternyata dikembalikan kajat hidup pendidikan itu adalah guru digugu dan ditiru gimana Bu bisa Bu lagi mencoba Pak ini agak lama juga sinyal di sayanya sama ya kayaknya ini lagi proses oke sip cuma ini kenapa kecil ya di saya di saya malah nggak ada di Bapak begitu ya di saya sih kelihatan ini mulai betul seperti itu tapi di saya nggak ada jadi kelihatannya ini mungkin bebannya terlalu berat beban hidup atau itu kan linknya sudah dibagikan di kolom chat silahkan melihat sendiri nanti mungkin ini karena dua hari ini sinyal di saya agak bermasalah Pak jajak betul ini hampir semua kegiatan karena pakai online jadi berat juga di semua koneksi internet baik kita lanjutkan ke pertanyaan ya Bapak silahkan kalau tadi sudah nyampe ke nah sekarang ini ada pertanyaan nih Pak sebentar saya bacakan dulu ini pertanyaan bagus nih dari Nur Aceh Utara Assalamualaikum saya mau bertanya tentang merancang kurikulum new normal anak-anak diminta untuk belajar daring atau luring sedangkan madrasa kami terletak di desa dimana orang tua murid jangankah membeli pulsa misalkan belajar daring untuk makan sehari-hari saja sulit sehingga kami di madrasa agak kebingungan bagaimana menyusun kurikulum new normal silahkan Bapak ya Ibu tadi saya katakan Ibu berarti saya pertanyaan menggelitik nih berarti Ibu sekarang pakai HP ya oke berarti saat ini berarti Ibu bisa akses nah sekarang kondisi pandemi nggak bisa kan Ibu ataupun guru-guru dan juga siswa berkelompok dikelompokkan atau pada saat new normal ataupun pada saat future normal ini Ibu berarti bisa ya mengelompokkan yang kaya dengan yang miskin kan ini pertanyaan luring ya eh dari berarti Ibu bisa melakukan pembelajaran berkelompok dengan prinsip tutor sebaya dan satu hal lagi bahwa kurikulum new normal itu belum tentu dari Ibu Bapak kalau misalnya kontekstualnya misalnya di madrasah yang memang madrasah biasanya kan di kementerian agama nah mungkin bisa berkoordinasi dengan kantor wilayah ya apakah ada bantuan kalau tidak ada mohon ditunjukkan dimanakah tempat dimana kami para siswa bisa belajar menggunakan sarana internet yang gratis untuk diketahui Ibu Bapak setiap desa itu ada yang namanya internet desa ya jadi setiap desa ada yang namanya internet desa Ibu bisa dikembalikan presentasi ke saya oh baik Pak sebentar sebentar Bapak ya jadi setiap desa ada Ibu tanya ke kepala desa Pak apakah bisa enggak kami dari madrasah menggunakan sarana ya untuk belajar minimal seminggu sekali kalau tidak ada langsung naik ke kecamatan ya ada enggak Bu Pak namanya klik pusat layanan internet kecamatan saya tidak tahu apakah jaraknya sampai 30 kilo memang susah jalan kaki bisa 2 hari ya tapi kalau seminggu sekali misalnya nyewa mobil ataupun dapat bantuan dari desa oke desa enggak punya nih sarana internet desanya ya karena saya yakin ada ya sekarang dengan bantuan kominfo hanya masalahnya apakah ada enggak orang mengoperasikan bahkan alatnya rusak ya nanti ibu bisa tanya nanti kalau misalnya di desa enggak ada tanya ke kecamatan nanti mungkin dari desa berapa barengan 40 orang 40 orang setelah pandemi ya karena kalau 50 orang minta satu truk bahaya lagi bukan hanya kecelakaan tapi juga ada penularan nah nanti seminggu sekali ikut bisa ya pusat layanan internet kecamatan namanya kalau tidak ada lagi ibu bisa mungkin ke kementerian agama dimana ada pesantren yang mirip ataupun sekolah yang mirip berkolaborasi lagi karena sekarang internet itu tidak hanya koneksi seperti di home ya ada yang pakai satelit nah ini tadi yang di internet desa itu pakai itu persoalannya kan tidak nol sama satu bu apakah saya sekarang tidak bisa tahun depan tidak bisa enggak di antara sekolah hari ini sampai tahun depan ada jalan transisi dimana karena tadi saya bilang sekolahnya saja kalau dari resminya itu baru dimulai belum tahu apakah bulan Juli ini atau akhir tahun nah berarti ibu bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa dengan kecamatan dengan kantor wilayah informasikan bahwa kami kalau misalnya diperseratkan sekolah daring dengan di new normal kami tidak bisa sehingga ini menjadi penilaian dari pengawas tadi kan ada pengawas dari kementerian agama atau kanwil sehingga mungkin saja seperti saya cerita tadi ibu ada salah satu sahabat saya Pak Iwan dia melakukan guru kunjung diketahui bahwa memang ada anak-anak yang enggak mampu enggak punya HP segala macam karena untuk ibunya saja adalah pemulung tapi itu datang karena status itu diangkat ke Facebook nah disinilah peran guru tidak tangan di bawah tapi ini adalah memberikan sesuatu untuk anak siswa yang dicintainya melalui perantahan orang lain saya pikir kalau ibu misalnya bisa melakukan itu melalui dompet kita bisa saya enggak artinya pasti dapat enggak ini kan persoalnya apakah diri kita kembali lagi orang yang misalnya menulis status itu hanya sesuatu yang misalnya biasa-biasa aja suka curhat curhatnya apa saya pun sebetulnya suka main-main lah kalau di Facebook ya tapi kan saya juga bisa dilihat apakah saya punya kepakaran apa saya memang nah ini orang akan melihat seperti itu trust jadi zaman sekarang yang namanya kepercayaan itu bukan hanya omongan orang tapi juga dari status Facebook Instagram segala macam sehingga orang mau bantu saya doakan bu nanti kalau misalnya nanti dibuka ya kita bisa ataupun misalnya donor untuk misalnya ada koneksi internet yang bisa di ini karena kadang-kadang susah juga kalau misalnya kantor Telkomnya terlalu jauh juga fiber opticnya nggak nyampe ke pesantren tapi kalau misalnya nanti ada bantuan dari GSR-nya Telkom mungkin saja yang paling penting adalah kalau misalnya ibu nanti bikin misalnya ada dompet kitabisa ya .com donasi informasikan ke sana ini sebagai bagian dari kecitaan saya ke sekolah ibu itu kita kira Bu Umi baik terima kasih Bapak atas penjelasannya ini masih banyak pertanyaan tapi masih 15 menit ke depan mudah-mudahan semua pertanyaan bisa terjawab saya di kolom chat dulu ya Bapak Ibu baru nanti pertanyaan ini tadi ada pertanyaan bagus dari Ibu Dina kalau nggak salah kalau di New Normal ini Bapak pembelajarannya itu langsung ke kurikulum baru atau maksudnya di ajaran baru atau masih di ajaran yang lama Ibu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus yang pasti pemerintah pun belum memutuskan untuk cara fisik kapan memulai New Normal jadi kurikulum pun belum bicara tentang kurikulum baru ini kan artinya samalah seperti ini Ibu kalau misalnya kita motor kempes yang ada sepeda berarti sepeda ya berarti kalau misalnya nanti ini baru berjalan sesuatu yang sifatnya sudah ada ya sudah kurikulum yang lama dulu dipakai tapi baru dimulai New Normal itu istilah bahwa sekolah yang baru itu dengan kurikulum yang ada pemerintah pun pasti dengan kondisi ini kan kurikulum baru itu perlu sosialisasi perlu hal-hal yang mungkin macam-macam tidak berpikir dari 0 jadi 100 pasti 10 dulu 5 dulu 15 jadi pelan-pelan termasuk tadi sekolah madrasah yang jauh itu tidak langsung karena kan sekolah madrasah misalnya itu kan kalau misalnya sudah daerah hijau nanti pemerintah daerah kan bisa bilang sudah pokoknya jalan dulu sekolah yang seperti selama ini kita jalankan anak-anak bisa sekolah tapi tetap pakai apa pakai masker guru pakai masker tapi duduknya seperti tadi kan fisiknya hanya seperti itu sayang ya Bu Umi juga tidak berhasil memputarkan video padahal di videonya sudah dijelaskan nanti mungkin yang tadinya kapasitas 40 hanya 20 jadi sekolahnya selang-seling sehari libur sehari masuk seperti itu jadi artinya saya sih pikir sebagai seseorang yang mungkin juga bukan di pemerintahan ini kalaupun masuk sekolah tidak akan ujuk-ujuk ada kurikulum baru pokoknya estetis estetis itu apa adanya dulu jalan anak-anak bisa bertemu dengan gurunya senang merasakan kebahagiaan tadi kan sekolah itu menyenangkan semangat belajarnya juga makin tinggi nanti baru materi masuk seperti itu berarti menumbuhkan kecintaan akan belajar itu yang penting sebenarnya ya Pak dengan cinta itu akhirnya dimanapun dia belajar tidak menjadi masalah dan juga untuk menghilangkan ketakutan betul jadi termasuk ke guru karena ke sekolah itu sepertinya beban bukan karena dia ingin mencari ilmu tapi dia menjadi beban harus sekolah disuruh orang tua bukan karena kesadaran dia untuk mencari ilmu begitu ya Bapak dan satu hal lagi juga ada ketakutan kan mereka juga pasti lihat ini takut nanti kita kan anak-anak kan suka gitu oh kamu corona ya nah ini yang harus dihindari gitu ya nanti ini berarti harus ada kalau memang ada seorang anak yang sudah sembuh dari corona atau keluarganya ini berarti sekolah berkewajiban meredam itu semua ini kan jadi rahasia ya sebetulnya jadi jangan sampai itu nanti jadi malah ketakutan di sekolah baik guru dan murid wah pasti nanti kita kena lagi nih kalau dia di sekolah nah ini bapak ini kucilkan ya Pak ya iya itu justru yang harus peranda yang saya katakan di presentasi ya yang pertama yang kedua itu bahwa kita dari sisi penajemen sekolah dan juga guru sekolah harus menyiapkan pertahanan mental kita berdoa kalau darah hijau ya darah hijau misalnya darah-darah terpencil biasanya hijau kan udah sekolah dulu tapi kita coba jangan itunya penuh apa bangkunya bagi dulu nah nanti kalau sudah oh alhamdulillah ini ya bahwa menurut para ahli juga memang ada berapa yang tahan ya menurut genetikanya virusnya ada tapi dia gak bisa masuk ataupun tertular karena ada punya ketahanan nah ini mudah-mudahan seperti itu jadi paling penting adalah itu tadi ketahanan mental baik terima kasih Bapak ini ada pertanyaan bagus Bapak bagaimana pendapat Bapak jika ada siswa yang kita arahkan untuk meneruskan kuliah padahal dia mumpuni dari segi IQ tapi dia memilih untuk bekerja bahkan menganggur padahal tadi saya menyimak dari paparan Bapak bahwa pendidikan itu sangat penting sekali sehingga melihat kasus ini seolah-olah pendidikan menjadi tidak penting lagi bagi siswa silahkan Bapak itu kadang-kadang dilema ada beberapa di kampung kita di kota kita yang justru sudah sekolah tinggi-tinggi nganggur ini kan menjadi sebuah tidak hanya pendidikan tinggi tapi kan kita juga melihat dari sekolah SMP-nya apalagi kalau dia cemerlang apa yang salah apakah dia salah memilih pekerjaan atau dia tidak misalnya gini kan bekerja itu kan bukan persoalan tapi dia harus mandiri minimal dia lepas dari orang tuanya karena dia sudah dewasa dia tidak boleh jadi beban orang tuanya kalau misalnya sampai dia jadi beban orang tuanya berarti dari SD, SMP, SMA sampai perubahan tinggi ada salah mungkin juga dari orang tuanya tapi saya pikir kita sebagai guru yang seperti saya contohkan ini kembali lagi saya perlihatkan ayah saya saat itu saya ketemu dengan salah seorang murid ayah saya di Mekah dia ketemu cerita gimana siapa ayah saya akhirnya saya bilang ayah saya ini namanya Eri Iskandar dia bilang bahwa itu adalah gurunya dia bilang bahwa saya dulu adalah anak nakal yang mungkin sekolah aja sudah tidak ada tidak ada arah mungkin dia drop out tidak belum lulus akhirnya ayah saya dengan caranya dia ini kan soal komunikasi dan saya pikir banyak bapak ibu guru di sini itu berhasil perihal ini walaupun tidak 100% akhirnya bilang kamu sekolah kamu dicukur agar kamu berubah dan kamu saya gak tahu bahasa tepatnya tapi yang artinya setelah dicukur diberi uang oleh beliau akhirnya dia berubah pikiran berbalik pikir dalam bahasa Inggris Tasik dan dia berhasil lulus SMK SMK ya STM saat itu kemudian bekerja jadi pengusaha sukses jadi anggota DPR dan keluarganya bahagia segala macam justru tugas kita yang terutama sebagai pendidik sama seperti orang tua adalah making hope membuat harapan kamu semua kok nganggur oke misi nomor teleponnya saya akan ngeliat mungkin telepon dia atau masukkan saya ke grup flash up ini tanggung jawab saya sebagai pendidik sebagai orang tua kedua nah ini kan menjadi bagian oh iya karena terus terang ibu bapak manusia itu selalu berubah ingat peraman pensiun ya tidak semua akan jadi periman tidak semua jadi perang baik ya keimanan kita juga naik turun tapi perang kita sebagai seseorang buruk digubuh dan tiru itu akan membuat peradaban yang akan bertahan termasuk peradaban keluarga terima kasih atau mungkin dia tidak kuliah dulu mencari pekerjaan dulu mungkin karena memang kesulitan ekonomi ya bapak ya karena kita juga tidak tahu kadang-kadang latar belakang seseorang mengambil keputusan tidak melanjutkan kuliah atau bekerja begitu ya bapak ya kalau itu masih mending bu saya pikir kepilihan hidup yang kadang-kadang oke pak saya mandiri tapi yang tadi yang mungkin setelah lulus tapi nganggur termasuk perguran tinggi itu masalah bagi kita tidak hanya di pendidikan dasar menengah di perguruan tinggi juga ini akan jadi kalau kita kan akreditasi seperti itu ya namanya ada trade study ya sama juga ya kalau SMK, SMA alangkah baiknya kalau misalnya kita punya ikatan bagi ini dengan alumni walaupun dia sudah sudah keluar sudah keluar dari perguruan tinggi yang kita bisa bisa mantau bahwa orang ini menjadi siapa minimal istilah saya itu mengganjilkan mengenapkan dan terus terang saya beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa silaturahmi dengan saya pikon dengan saya maksudnya alumni ya saya tidak menjabat lagi sebagai ketua di perguruan tinggi tadi tapi ikatan batin itu masih tetap ada dan saya pikir itulah peran dari seorang pun jadi walaupun dia sudah keluar tidak lagi mengajak di situ sudah keluar dari institusinya ikatan batin itu dengan menggunakan teknologi ya dengan Facebook dengan ini dimensakan bahwa itu menjadi sebuah ikatan yang Pak saya punya masalah nih saya ini cerita benar ibu saya minta pulang ke kampung karena saya belum menikah padahal saya sudah masalahnya kan macam-macam ya saya sudah mapan di Jakarta bekerja di bank saya bilang bahwa ini konteksual ibumu begini-begini saya juga punya anak jadi ikatan itu harusnya selalu ada dan pendidik yang baik selalu menjaga itu menjaga itu jadi tidak selalu kalau sudah lulus sudah beres kemudian kalau ada karena itu saya rasakan dengan sahabat saya tadi yang saya bilang banyak sekali manfaat kalau kita terus memanjangkan selaturahmi dengan para mahasiswa ataupun para siswa kita baik diminta atau tidak mereka akan bantu kita baik dari fisik materi ataupun doa silahkan ibu baik terima kasih Bapak ini ada pertanyaan menarik dari Pak Praryanto izin bertanya Bapak bagaimana cara melakukan pembelajaran seandainya darurat COVID-19 masih berlangsung khususnya untuk kami SMK khususnya SMK program keahlian pertanian yang membutuhkan praktek silahkan Bapak iya tadi saya katakan kalau untuk pertanian ya kelihatannya itu ada beberapa yang darah hijau hanya dia gak bisa masuk kelas jadi Bapak manfaatkan bisa dalam bikin grup WhatsApp ya praktek ke kebun 55 misalnya dengan jaga jarak segala macam dan manfaatkan sehingga teorinya Bapak Ibu bisa manfaatkan sarana yang saya perlihatkan tadi ya dengan menggunakan Ingenio ya ini jadi semua ini pembelajaran ini asinkronus asinkronus ada jadi Viconnya ada disini di webinar ya kemudian asinkronusnya di konten jadi materi gue Bapak ya materi ini pun termasuk ada disini jadi pakai apapun mau pakai dari Google Class pakai pakai Moodle segala macam bisa hanya yang ini adalah lengkap kalau beberapa yang hanya LMS saja ataupun asinkronus yang ini ada asinkronusnya juga jadi ada Viconnya juga jadi Bapak bisa pergunakan kalau misalnya praktek enak ya kalau misalnya pertanian 5 orang hari pertama nanti hari kedua 5 orang lagi terus atau 10 orang kalau 10 hektar kan bisa 40 orang nanti Bapak mungkin pakai Google Map ya pakai Google Earth dikasih petak-petak gitu ya kamu posisinya lokasinya disini kirim ke WhatsApp nah itu kan gurunya berarti sangat gaul ya sehingga jaraknya jangan berdekatan sama mahasiswa lain meliti pertaniannya wah itu sangat menarik justru kelihatan gurunya itu wah ngeul banget gitu ya walaupun kondisinya dalam keadaan ini tapi tetap bisa ini pertanian tapi kalau misalnya berhubungan dengan teknik mesin apakah Ibu Bapak bisa nanti ada beberapa sekarang misalnya kayak apa perusahaan bus kan berhenti nih sumber alam yang saya tahu tuh bahkan segera sering di Youtube hubungi mereka bisa ga misalnya digilir juga mereka belajar teori sambil praktek disana teorinya nanti Bapak lakukan disini nanti prakteknya bisa dimanfaatkan di lapangan dengan menggunakan tidak hanya lab di SMK atau STM tapi juga langsung jadi PKLnya tidak hanya PKL 3 bulanan bahkan pengalaman saya Bu Bapak sebagai seorang praktisi saya mendingan merekrut orang yang sudah teruji di PKL daripada nanti kita melakukan seleksi karena kalau seleksi misalnya kamu bisa ngitung ini enggak ya itu kan kognitif ya tapi kalau misalnya kamu bisa bongkar mesin sangat hati-hati tidak berlepotan oli dan sebagainya kemudian tepat waktu yaudah saya rekrut jadi artinya kita pun harus link and matchnya jalan gitu ya jadi berpikir bahwa kreativitas guru selalu jalan saya yakin tidak akan dimarahi oleh kepala dinas kepala sekolah selama lapor bahwa itu adalah kita jaga misalnya pak ini bahkan diantar jemput ataupun misalnya dikasih makan ataupun misalnya semuanya diatur agar bahwa si anak itu diberi APD ya alat pelindung diri minimal misalnya dengan misalnya masker segala macem ya dan juga diajarkan tentang K3 ya keselamatan dan kerja dan juga lingkungan jadi kesehatan dan lingkungan akhirnya loh kamu lulus kok bisa siap kerja ingat ibu bapak untuk anak-anak lulusan SMK itu bukan dia itu bekerja di kelas jadi dosen dia akan jadi dan juga untuk para dosen ya mereka akan jadi dipraktek di lapangan ini juga sama di SMA kita juga harus belajar memberikan pembelajaran gimana sih cara nyari tempat kos banyak sekali yang ya termasuk saya ya masih nganterin anak cari kos kemudian bingung-bingung biaya segala macam pembedarian itu penting jadi artinya kita selalu memperlakukan mereka disesuaikan dengan umur dan disesuaikan dengan kondisi seperti itu silahkan bu baik terima kasih atas jawabannya bapak satu pertanyaan lagi karena sudah jam 9 Indonesia bagian barat jam 10 bagian tengah dan jam 11 ini saya satu lagi ya bapak ya dan bapak Muhammad Fauzi bagaimana kiat-kiat membangun kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terutama warga sekolah mengenai mekanisme pola new normal termasuk penyesuaian proses belajar iya paling penting untuk silahkan bapak iya keputus-putus suaranya silahkan iya pergunakan semua fasilitas whatsapp facebook instagram segala macam sosialisasikan hal yang harus disiapkan baik dari sisi orang tua jadi stakeholder kita tidak hanya berpikir guru murid ataupun guru dinas enggak tapi juga orang tua soalnya kan orang tua juga harus menjaga keselatan anaknya sehingga dimanfaatkan semuanya bu kalau imu kurang jelas tentang covid enggak usah kita bikin videonya udah perlihatkan di youtube bahwa inilah yang namanya new normal ya bagi kan enggak akan juga bikin bandwidth kita habis ya paket data kita habis langsung ke ini apa ke whatsapp sehingga pada saat anak sudah masuk ke kelas kita sudah tahu itu didukung 100% oleh orang tuanya enggak ada lagi anak-anak mungkin dalam keadaan mungkin apa ini disini ya yang saya perlihatkan bahkan kalau mereka sakit flu pun kalau bisa jangan masuk kelas karena itu kan menimbulkan ketakutan kalau di kami dulu ya kalau di perusahaan kalau kelihatan bahwa kamu di rumah saja karena kalau flu itu akan menyebar ke pegawai lain ini juga kamu belajar dengan online dengan daring atau kalau perlu kalau pakai yang inginnya ada vikonnya saya akan rekam ataupun salah satu anak yang punya uang ada paket data akan streaming ya ataupun vikon kamu tinggal ikuti di rumah jadi ini adalah sesuatu yang harus kita siapkan jadi mengikuti prinsip-prinsip dasar membantu menjaga siswa guru dan staff tetap aman di sekolah itu yang paling utama jadi nanti setelah itu setelah diputuskan baru nanti bisa proses pembelajaran berjalan jadi jangan pikir nanti tugasnya akan banyak segala macamnya pertama kali kita kemarin old normal kan gitu ya anak-anak disuruh tugas banyak kemudian setiap hari bisa sampai 12 jam online kan beda ibu bapak saya aja udah capek nih berhadapan dengan monitor jadi harus dipikirkan hal-hal seperti itu kira-kira baik terima kasih bapak atas penjelasannya mohon maaf bapak ibu karena keterbatasan waktu saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan nanti kita ya pesertanya ada ya pak pesertanya ada ada tadi 320-an bapak sekarang tinggal 311 oke ya terima kasih ibu bapak ya silahkan turunnya tidak banyak tapi masih di 300 bapak silahkan bu baik bapak ibu mohon maaf tidak bisa dibacakan semua pertanyaannya karena keterbatasan waktu nanti kita bisa berdiskusi lagi bersama pak jajah bapak sebelum kita tutup closing statement dari diskusi kita malam hari ini bapak baik ibu bapak kembali lagi saya sampaikan di new normal ini ya menuju ke futur normal yang paling penting adalah bahwa kondisi lembaga pendidikan saat transisi pandemi covid ini sekali lagi ya bahwa kita harus prinsip dasarnya adalah mengikuti prinsip-prinsip dasar yang dapat menjaga siswa guru dan staff sekolah tetap aman di sekolah dan membantu menghentikan penyebaran penyakit ini rekomendasi untuk sekolah sehat adalah siswa yang sakit apapun sakitnya kalau misalnya sakitnya terutama untuk yang menular sakit mata kayak sakit ini kalau bisa tidak boleh datang bukan artinya menuh anak bolos tapi kita dengan prinsip kepercayaan kalau perlu apa diverifikasi ke orang tuanya benar gak ini sakit sakitnya apa bu waduh bu kemarin tuh apa panasnya naik 38 kemudian batuk-batuk kemudian juga ada apa tersengal-sengal wah bahaya nih udah bu istirahat aja anaknya ya sekolah harus memperlakukan mencuci tangan berarti nanti menjediakan sarana tidak usah terlalu mahal bekas galon aqua atau apa dengan disinfektan dengan air besi sabun alkohol dan sebagainya sehingga sekolah aman ini kepada pasukan pembersih sama siswa kadang-kadang kalau siswa mungkin kadang-kadang ya itu tadi sambil membersihkan kadang-kadang main-main mendingan mungkin menjediakan biaya ataupun memimpah para pembersih ini lebih rajin membersihkan permukaan-permukaan terutama yang sudah kena ludah segala macam kemudian bahwa kita harus juga menyediakan fasilitas air sanitasi jadi sampai ada jangan air tergenang sebetulnya dasar-dasar ini sudah ada tapi intinya sekarang sudah ini normalnya harus betul-betul diperhatikan ini kepada Bapak Pengawas tadi ya mungkin ini juga bisa dimasukkan sebagai bagian apakah anggaran dan sebagainya urat sekolah seperti tadi madrasah ini gimana Pak untuk biaya nah ini juga mungkin harus dipikirkan sekolah harus mempromosikan jarak sosial social distancing tadi membagian nanti tempat duduk Pak segala macam termasuk tempat duduk guru tidak boleh misalnya nanti satu ini berkempet-kempetan ya nanti mungkin digilir gurunya masuknya ya tadinya gurunya ada 100 atau 50 setengah-setengahnya harus masuk sehingga jadwal pelajaran berubah bagian kurikulum merubah kemudian ketahui fakta terbaru mengenai informasi dasar tentang penyakit ini komplikasinya penuluhannya dan bagaimana penjaga penyelenggaraan kemudian selalu tanya ke Kementerian Kesehatan ke Dinas Pendidikan ini apa karena kondisinya sekarang tuh nggak berpikir soal kurikulum ini dulu yang paling penting Pak Menko pun kalau dilihat dari Youtube yang linknya bisa dilihat ya itu yang tadi itu tetap soal yang paling penting jadi waspada informasi mitos falsu yang beredar sekian dulu Ibu Bapak semoga bermanfaat dan mohon maaf terutama tadi kesalahan teknis ya mungkin yang tidak bisa kami hindari terima kasih baik terima kasih Pak Jajah terima kasih Bapak Ibu semua mohon maaf apabila tidak terbaca semua pertanyaan Bapak Ibu saya Umitir Alstari dari Kota Bogor mohon undur pamit mohon maaf jika banyak kesalahan kita ketemu lagi di kegiatan mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati